Oke, selamat pagi mahasiswa kelas 3B D4 Akutansi Ketemu lagi di minggu ke-14 Minggu ke-14 A Besok hari Kamis minggu ke-14 B Sebelumnya saya ucapkan selamat lebaran Merayakan Idul Fitri di kampung masing-masing ya Selly, udah mandi belum Selly? Belum Pak Selly ada di mana sekarang? Lagi di klinik Pak Klinik, kenapa? Oh ya berobat biasa ya Sambil kerja soalnya Oh kamu kerja di klinik? Ya Tiap hari? Enggak sih Pak, cuma nge-backup admin yang satu lagi dalam Oke, kalau kerja tiap hari gak bisa di polban Banyak kuliah, banyak tugas Tapi kalau suatu waktu gak apa-apa Kamu ada di mana posisi kamu sekarang? Di kota mana? Cerbon? Kasih di Bandung Pak, di Jalan Surya Sumantri Oke, kalau Dhani ada di mana? Ini kayaknya di rumahnya nih, di kamarnya nih Di mana Dhani? Lagi di kos Pak Kos, Desi ada di mana? Desi dia rajin ngecek Pak Jangan lupa kuliah Tanya pada saya lagi tidur tadi tuh Ada di mana Desi? Di rumah Pak Iya, rumahnya di mana? Di Cimahi Bapak Cimahi Oke Arula di mana? Di rumah Pak Di mana rumahnya? Di Cicadas Akyla di? Sama Pak, di rumah di Dago Oke, berarti sudah pulang kampung semua ya Cika di? Di Sial Budi Bapak Sial Budi Ini gak ada yang keluar kota nih Gak ada yang di luar kota Semuanya di Bandung semua Ini ada 5 1, 2, 3, 4, 5 25 orang Berarti yang hadir 24 Dari 31 7 orang Kemana? Gak jelas Rasida ada di mana? Di rumah Pak Di Bandung? Iya Pak, di Bandung Oke, berarti sudah ada di Bandung semua ya Setelah saya kuliah apa? Nabila, setelah saya kuliah apa? Ada AKL Pak Online atau offline? Oh, online Online Online, ya Mungkin semuanya online dulu ya Karena masih ada yang di kampung Minggu depan Mungkin baru offline Oke Hari ini Seperti yang sudah saya jelaskan Ya Kita Membahas Tentang Chapter Kalau di buku Kalau di bukunya Lowdown Pembahasan kita itu Adalah Judulnya ini Judulnya adalah Di bagian ketiga ya Kita sudah masuk ke bagian ketiga Key system application for the digital age Jadi perusahaan-perusahaan besar Di era digital sekarang Dia menggunakan software-software aplikasi apa aja Ya tentu saja Microsoft Office tetap dipakai Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan kantor Karena juga office Apa sih pekerjaan kantor? Pekerjaan kantor pekerjaan lebih banyak ke administratif Nah di luar office Pekerjaan kantor Itu namanya Pekerjaan industri ya Itu banyak gitu ya Jadi jangan Anda menganggap bahwa Satu-satunya komputerisasi itu hanya menggunakan Microsoft Office Kalau untuk perusahaan kecil ya Tapi untuk perusahaan menengah dan besar Selain Microsoft Office Word, Excel, segala macam Mereka membutuhkan software-software khusus Untuk industri Yang sekarang sudah mengarah ke terintegrasi Tanyaannya apa-apa Dibutuhkan juga ada organisasi Itu ada yang bocor tuh Siapa tuh yang suaranya bocor tuh Nah jadi kita masuk ke chapter 9 Ya Judulnya seperti ini Achieving Ya Achieving operational excellence And customer intimacy Jadi artinya Perusahaan besar menengah kecil Pasti ada kegiatan operasionalnya Hanya bedanya Kalau perusahaan kecil Semua 90% Atau 80% Kegiatan mereka adalah Operasional Excellent Operasional Kegiatan operasional Kegiatan rutin Kegiatan clerical Jadi komputerisasinya Lebih ke operasional Saja Gitu kan Nah kalau operasional Kalau untuk perusahaan besar Kegiatan dia Di operasional tuh Sekitar 50% 60% 40% nya adalah Kegiatan-kegiatan manajemen Dari mulai middle Top Dan seterusnya Nah jadi mereka Membutuhkan Sistem informasi Yang lebih kompleks Didukung oleh software Aplikasi yang lebih Bervariasi Tapi walaupun demikian Tetap kegiatan operasional Di Manufaktur besar pun Itu memakan Sumber daya yang cukup besar Sekitar 60% lah Sehingga kalau kegiatan operasional Rutin itu Dilakukan dengan Excellent Dengan efisien Dengan tepat Efisien salah satunya Menggunakan otomatisasi Melalui software-software khusus Dari mulai software Microsoft Office Untuk administrasi kantor Sampai software-software Khusus Untuk Proses-proses Bisnis mereka Maka mereka Kalau mereka mencapai itu Mencapai excellent Efisien Efektif Dan seterusnya Maka terjadi Peningkatan Efisiensi Sekitar 30% 20-30% Sehingga ada orang Berpendapat Kalau perusahaan besar itu Tidak menguntungkan Tidak bisa untung Karena kondisi Covid Atau kondisi ekonomi Yang memburuk Sekarang katanya lagi Menjelang Resesi ekonomi 2003-2004 Resesi ekonomi dunia Maka perusahaan-perusahaan besar Tetap tidak rugi Karena mereka Mengefisiensikan Kegiatan operasional mereka Sehingga Menghemat 30% Menghemat 30% Mengurangi biaya 30% Tersama dengan Meningkatkan keuntungan Sama seperti Regina ya Tiap bulan Dikasih emak Berapa tiap bulan Regina? 500 Pak 500 Muka mu tinggal Sama emak Apa kos? Kos Pak Tapi biasanya itu Buat makan aja Oh nanti dikasih lagi 500 Kecil ya Tapi mungkin berkali-kali Nah kalau 500 itu Dua minggu lah kali ya Habis gitu ya Ya sudah Gak ada sisa Sisa itu keuntungan ya Kalau di perusahaan Tapi kalau Regina Menghemat Nah Operasional Kegiatan operasionalnya Dibuat Excellent Menghemat Entah gimana caranya lah Begitu ya Maka tersisa 100 ribu Nah itu keuntungan Mirip dengan keuntungan Jadi keuntungan itu Bisa dari penjualan Yang meningkat Penjualan Atau dari biaya operasional Kalau dua-duanya Double Double profit Gitu Itu lebih bagus lagi Nah jadi perusahaan Sudah mulai berpikir Bagaimana teknologi informasi Melalui SIN Bisa Mencapai Operasional Excellence Artinya efisiensi Achieving Bisa gak? Ya tentu ada yang Perusahaan mencapai Dengan baik 100% Ada yang 50% nya aja Dan sebagainya Tergantung dari Banyak faktor Ya Teknologi apa yang digunakan Software apa yang digunakan Management TI Seperti apa yang diterapkan SIM Seperti apa yang digunakan Nah itu kira-kira Ya Jadi kalau Operasional Excellence Itu efisiensi Kalau Customer Intimacy Itu meningkatkan penjualan Jadi tetap Dua sisi Ya Penjualan tetap meningkat Tapi karena satu dan lain hal Bisa aja penjualan tidak meningkat Nah salah satu cara Untuk meningkatkan penjualan Ini orang-orang pemasaran Biasanya Itu adalah dengan Menjalin keakrapan Dengan konsumen Namanya Customer Intimacy Keterbukaan Kalau Anda mesen barang Sampai mana barang Anda Berapa harga barang Anda Benarkah barang Anda ini Barang paling murah Atau Anda bohong Gitu Keterbukaan seperti itu Itu menimbulkan Intimacy Antara perusahaan Dengan konsumen Dulu Untuk intimacy itu Melalui telepon Atau ketemu langsung Repos sekali Buang-buang waktu Buang biaya juga Biaya tenaga penjualnya Jadi banyak Tapi sekarang Dengan adanya Sosial media Customer Intimacy Bisa tercipta Dengan murah Semua orang punya Sosial media Semua orang punya HP Sekarang penduduk Manusia ada 7 miliar Di dunia ini 5 miliarnya Punya HP Bahkan ada yang 2 HP Ayurha itu HPnya ada 3 HP untuk Dinas HP untuk Keluarga HP untuk Yang rahasia-rahasianya Ayurha ya Benar gak Ayurha ya Ada 3 Jadi artinya Dimana ada HP Disitu ada Sosial media Nah Sosial media Bisa dipakai Dalam bisnis Itu yang disebut Dengan Sosial Bisnis Jadi dengan Berkembangnya Aplikasi-aplikasi Fitur-fitur Fasilitas Sosial media Itu menguntungkan Perusahaan juga Kalau Perusahaan Jeli Menggunakannya Nah Jadi Customer Intimacy Itu adalah Penggunaan Sosial media Dengan tepat Sehingga Bisa Mendekatkan Banyak Manfaat Dia paling tidak Bisa mendekatkan Perusahaan dengan Konsumen Maka disebut Customer Intimacy Contoh yang paling gampang Kalau saya mesen barang Di Tokopedia Atau di Toko Online Yang lain Saya bisa menelusuri Dari jam ke jam Dari hari ke hari Barang saya Sudah sampai mana Prosesnya bagaimana Oh Sudah diterima Pembayaran saya Sekarang Sudah di tangan penjual Besok saya lihat lagi Oh penjual Sudah menyetujui Barang Sedang dipak Besok saya lihat lagi Oh barang Sudah dikirim Dari Surabaya Menuju Bandung Tapi baru sampai Ke Jogja Misalnya gitu Transparansi Dulu kita gak tau Kalau kita dulu mesen barang Dikirim 4 pos gitu Kita gak tau Sampai mana Sampai mana Tentang tau Hilang aja Ini transparansi Nah itu Transparansi itu membuat Itu namanya Customer intimacy Dan saya bisa nanya Chatting Mbak Ini faktur saya Mesen sampai mana Barang ini Dia lihat Bentar mas Dia lihat Oh udah sampai sini Ada keakrapan Seperti itu Sehingga akhirnya Saya merasa percaya Untuk transaksi terus Di Tokopedia Di Shopee Di mana Nah jadi Meningkatkan penjualan Ya Nah gitu Jadi kalau Customer intimacy Lebih banyak Softwarenya Adalah social media Aplikasinya Nah tapi Kalau operational excellence Itu namanya Enterprise application Atau dengan kata lain Itu namanya ERP Enterprise resource planning Jadi sekarang Di era Akhir-akhir ini Sistem informasi Itu berubah lagi Menuju ke ERP system Nah itulah yang Mau saya tampilkan Di slide berikut Ya Nah ini ada Ada tiga slide Saya siapkan Ya Jadi nanti Kalau saya gak sempat Jelaskan Anda bisa belajar sendiri Dari slide Nanti Anda diskusi aja Di grup Nanti saya ikut Ini belum Nah ini slide Kalau saya mohon maaf Itu sunscreennya Gak gerak pak Ya oke Sekarang Udah belum Slidenya udah keliatan Belum Masih di WA pak Oke Ya udah Sekarang ya Udah ya Sudah pak Oke Ini slide pertama nih Mungkin saya kasih Ini lah ya Slide satu gitu ya Biar Anda gak bingung Pertemuan Ke 14B Slide pertama Anda mungkin kaget ya Bahwa materi Yang saya berikan ini Adalah materi Kuliah saya Di Pesantren Al Zaitun Mungkin anda kaget ya Jadi Pesantren Yang paling modern Di Indonesia Pada tahun 90-an Itu adalah Al Zaitun Di Indramayu Gedungnya Besor-besor Salah satu gedungnya Sumbangan Presiden Suwarto Harganya Waktu itu Berapa miliar Semiliaran harga gedungnya Tujuh tingkat Lebih mewah Dari gedung Akutansi Tujuh tingkat Dan dia punya Gedung Kayak begitu Ada lima Masalah Sumbangan Habibi Sumbangan Pak Arto Jadi Pesantren itu Memiliki Mempunyai Universitas Namanya Universitas Al Zaitun Sekarang sudah Banyak juga Pesantren punya Universitas Tapi gak ada Yang sebesar Al Zaitun Nah disitu Ada tiga fakultas Fakultas Teknik Teknik Terpadu Fakultas Teknologi Informasi Ada tiga ya Fakultas Teknologi Informasi Fakultas Teknik Pertanian Terpadu Fakultas Kedokteran Mahasiswanya Dari Afrika Dari Malaysia Dari mana-mana Disitu Nah saya Diminta Mengajar Di Fakultas Teknologi Informasi Kurikulumnya Dibuat Oleh Perusahaan Perguran Tinggi Di Inggris Ya Modern Sekali Ya Tapi akhirnya Karena tokoh-tokohnya Pemiliknya Pendirinya Dulu Pernah terlibat NII Ya Jadi Sampai Saya Ngajar Disana Tiga tahun Saya ngajar 92 Sampai 95 Gak dapat Ijin Operasional Padahal Kampusnya Mewah Dosen-dosen Pertanian Didatangkan Dari ITB Bogor Fakultas Teknologi Informasi Dari ITB Termasuk Dari saya Kedokteran Juga Dari Unpad Dari mana-mana Gak dapat Ijin Akhirnya Bubar Yusas tersebut Sekarang Diganti Menjadi Stein Sekolah Tinggi Ilmu Agama Al-Zaitun Karena Menteri Dikti Dirjen Dikti Waktu itu Menganggap Ini Pemiliknya Masih Radikal Padahal Pemiliknya Seh Sepanji Namanya Itu sudah Sudah Toba Sebenarnya Sudah Tidak Mau lagi Berpolitik Dia Dulu Waktu dia Masih muda Dia terlibat Di Jawa Timur Tapi setelah Dia tua Mereka Sudah Mengurus Pendidikan Sama Keluarga Ada rumahnya Rumah mewah Di situ Malah Anaknya Ikut Golkar Anaknya Adalah Anggota DPRD Golkar Di Indramayu Gitu Jadi Dia Tapi Rupanya Ada Di antara Mereka Pun Rupanya Bertentangan Juga Ada Yang Mendukung Dia Menjelekan Dia Mengatakan Dia Masih Aktif Radikal Dan Sebagainya Nah Saya Diminta Oleh Salah Satu Alumni ITB Yang Jadi Dekan Fakultas Teknologi Informatika Di sana Untuk Membantu Ngajar Berapa Mata Kuliah Nah Saya Kaget Gitu Bahwa Mata Kuliah IRP Sistem Waktu itu Di Bandung Baru Diajarkan Di Sembilan Pergeruan Tinggi ITB Dan Beberapa Termasuk Ada itu Pesan Tren Ngajarin Itu Nah Akhirnya Saya Susun Bahannya Dan Tiga Slide Dari Kuliah Zaman Itu Saya Pakai Untuk Kuliah SIM Di Polban Jadi Anda Bisa Bayangkan Anak-anak Santri Aja Belajar Kayak Gini Masa Anda Katanya Anak Yang Modern Gak Bisa Ngikutin Nah Itu Rada-rada Aneh Nah Jadi Judulnya Sekarang Adalah Review Jadi Mungkin Lebih Ke Bukan Review Kali Intro Intro Ya Lebih Tepatnya Sistem Informasi ERP System Nah Apa sih Sistem Informasi ERP System Nah Gitu Kira-kira Ya Nah Ini Adalah Bahan Tambahan Dari Chapter Di Load Chapter 9 Jadi 9 Tetap Kita Pakai Bukan Ditambah Nah Ini Gak Usah Nah Gini Kita Semua Tahu Bahwa Sistem Informasi Itu Ada Bermacam Macam Bentuk Sistem Informasi Management Informasi Management Nah Oke Jadi Apa itu Semformasi Management Sudah Tahu Semua Gak Saya Jelaskan Lagi Kemudian Dia Dipakai Dimana Aja Ada Semformasi Untuk Level Klerical Ya Level Operasional Administrasi Itu Perlu Juga Semformasi Misalnya Sekretaris Di Perusahaan Perusahaan Besar Sekretaris General Corporate Sekretari Itu Perlu Lalu Ada Semformasi Untuk Operasional Middle Dan Top Itu Sudah Pernah Kita Bahas Nah Kemudian Semformasi Itu Dibentuk Dipengaruhi Apa Dibentuk Dibentuk Lebih Tepatnya Oleh Tiga Faktor Yaitu Organisasi Teknologi Informasi Termasuk Software Dan sebagainya Dan Management Ya Nah Ini adalah Soal-soal Mereka Jadi Kalau Ngajar Saya sambil Ngasih Soal-soal Harian Biar Mereka Nggak Ngantuk Oke Ini Sudah Kita Bahas Ini dia Jadi Ini adalah Sistem Informasi Tradisional Namanya Jadi Sistem Informasi Yang Dibuat Tiga Level Operasional Namanya Transaction Processing System Atau Istilah saya Kemarin Waktu Di Sebelum UTS Transaction Processing Information System Jadi Sistem Informasi Pengolahan Data Sistem Formasi Management Itu Biasanya Di Tengah Kemudian Sistem Formasi Untuk Level Top Ya Eks Eksekutif 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 Support System Misalnya Decision Support System Jadi Sistem Informasi Yang Dipakai Di Organisasi Itu Ada Tiga Gitu Ya Nah Sim Itu Di Tengah Tengah Sebenarnya Ya Nah Untuk Perusahaan Perusahaan Kecil Biasanya Mereka Baru Sampai Membangun Sistem Informasi Pengolahan Data Makanya Fokusnya Adalah Kegiatan Operasional Nah Perusahaan Menengah Sudah Sampai Sini Sudah Ada SIM Tapi Sederhana Nah Perusahaan Besar-besar Sudah Sampai Ke Atas Strategic Level Jadi Ada Decision Support Sistem Nah Kemudian Sistem Formasi Itu Dibuat Berdasarkan Fungsi-Fungsi Bisnis Sistem Formasi Penjualan Sistem Formasi Produksi Sistem Formasi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Formasi Akutansi Yang Anda Pelajari Itu Itu Namanya Fungsional Sistem Informasi Fungsional Berdasarkan Fungsi Bisnis Jadi Kalau Di Pemda Ada Dinas Kesehatan Sistem Formasi Dinas Kesehatan Sistem Formasi Dinas Pendidikan Nah Ini Punya Kelemahan Kelemahannya Apa Setiap Sistem Formasi Berjalan Sendiri Sendiri Integrasinya Kurang Integrasi Yang dilakukan Di bagian Atas Di bawah Jalan Diri Sendiri Jadi Kalau Safa Sebagai Karyawan Biasa Di bidang Akutansi Perlu Menyusun Anggaran Perlu Melihat Anggaran Yang dibuat Oleh Bagian Marketing Dia harus Minta Ijin Dulu Ke Atasnya Ke Boss Akutansinya Controller Nanti Boss Akutansinya Minta Ijin Dulu Ke Boss Marketing Kalau Nggak Dikasih Nggak Bisa Kalau Dikasih Baru Bisa Nah Itu Kan Tidak Terintegrasi Kerja Seperti Itu Padahal Berkali-kali Saya jelaskan Dalam Kuliah SIM Sebelumnya Bahwa Antara Bagian Satu Dengan Bagian Lain Saling Berhubungan Dari Mulai Membuat Anggaran Kan Sudah Saya jelaskan Semua Bisnis Dimulai Dari Marketing Dulu Mereka Membuat Perencanaan Penjualan Tahun Depan Seperti Apa Targetnya Apa Dari Situlah Baru Baru Setiap Bagian Membuat Perencanaan Baru Produksi Membuat Perencanaan Untuk Memenuhi Target Baru Nyari Orang SDM Baru Bagian Keuangan Akutansi Nyari Uangnya Kalau Mau Ganti Mesin Segala Macem Baru Disusun Anggaran Disusun Anggaran Sebenarnya Bukan Dari Akutansi Dimulai Dari Marketing Dulu Anggarannya Marketing Anggarannya Produksi Anggaran SDM Ini Berhubungan Dengan Rencana Rencana Tadi Baru Disatukan Oleh Orang Akutansi Nah Keliatannya Gampang Tinggal Minta Ada Datanya Gak Segampang Itu Bisa Tertunda Bisa Sengaja Ditunda Tunda Ada Politik Organisasi Bagian Produksi Menunda Nunda Karena Dia Gak Suka Dengan Pimpinan Akutansi Jadi Saling Konflik Begitu Akhirnya Organisasi Tidak Baik Kinerjanya Nah Maka Teknologi Informasi Datang Dengan Teknologi Baru Disatukan Menyatukan Sistem Sistem Informasi Fungsional Menjadi Satu Sistem Tunggal Itu Namanya ERP Sistem Ya Jadi Software Yang Menjalankan ERP Sistem Ada Semua Di Sana Ada Untuk Otomasi Kantor Otomatisasi Kantor Ada Untuk Akutansi Ada Seterusnya Jadi Dengan Adanya ERP Ini Kemungkinan Besar Akutansi Software Akutansi Hilang Di Peredaran Jadi Software Akutansi Yang Anda Pelajari Namanya Mayop Akurat Itu Hanya Untuk Perusahaan Perusahaan Kecil Perusahaan Perusahaan Yang Tidak Menggunakan ERP Kalau Dia Menggunakan ERP Itu Tidak Dipakai Lagi Karena ERP Punya Software Akutansi Sendiri Tapi Kalau Perusahaan Jadi Kalau Gitu Kenapa Masih Dijual Pak Di Amerika Di Australia Bukunya Juga Masih Banyak Keluaran Tahun 2023 Itu Untuk Perusahaan Kecil Yang Tidak Menggunakan ERP Jadi Perusahaan Besar Sekarang Menengah Dan Besar Sistem Informasinya Terintegrasi Model Baru Namanya ERP Sistem Ya Oke Nah Begitu Ceritanya Kira-kira Ya Soal-soal Ini Untuk Anda Latihan-latihan Aja Siapa Tahu Di Antaranya Nanti Ada yang Keluar Atau Nanti Saya kasih Tugas Nah Ini Dia Sebelum Era ERP ERP Ini Kan Teknologi Ini Kan Munculnya Sekitar Tahun 90-an Ya ERP Itu Tidak Bisa Jalan Tanpa Internet Yang Cepat Jadi Waktu Internetnya Lambat Dia Tidak Bisa Begitu Internet Cepat Nah Baru Peneliti Peneliti Dari Amerika Jerman Terutama Itu Meneliti Membuat Software Yang Menggabung Ini Kalau Anda Lihat Gambar Ini Bivo ERP Semua Sistem Informasi Berdasarkan Fungsi Bisnis Yang Namanya Sistem Informasi Fungsional Itu terpisah Disperate Ini jalan Sendiri Ini jalan Sendiri Ini jalan Sendiri Ini Pengeuangan Operation Faktur Maksudnya Produksi Sumber daya Manusia Pemasaran Itu jalan Sendiri Ini tiga Ini tiga Ada empat Gak muat Gak muat Gambarnya Ya Integrasinya Terbatas Nah Ini Kayak gini Ini Ini Financial Gitu ya Ini Aplikasi Di Financial Di Sempromasi Akutansi Itu ada Aplikasinya Dia berhubungan Aplikasi Yang ada Di SDM Dalam Hal Penggajian Ya Misalnya Tenaga Penjual SDM Misalnya Pegawai Pegawai Kan harus Digaji Nah Itu ada Hanya sedikit Ada integrasinya Di sini Nah Kemudian Finance Terintegrasi Dengan Aplikasi Lain Udah Jadi Ada Integrasinya Kalau di pusat-pusat Besar Sejak dulu Juga Walaupun Belum Dikenal IRP Tapi Terbatas Bahkan Saya sering Katakan Bahwa Software Akutansi Myop Itu Terintegrasi Antar Modul Jadi Di antara Akutansi Dia terintegrasi Anda Menjurnal Transaksi Penjualan Maka secara otomatis Data digudang Di update Berkurang Barangnya Buku besar Penjualan Meningkat Kalau dia pakai Kredit Pihutang Meningkat Itu terintegrasi Namanya Tapi terintegrasi Hanya di akutansi Saja Sekarang dibuat Seluruhnya Terintegrasi Nah seperti ini Seluruhnya Kan beda tuh Modelnya Ya Ini adalah IRP Terintegrasi Semuanya Terintegrasi Jadi softwarenya Satu Kalau ini Softwarenya Beda-beda Ya Database Satu Makanya IRP System Dia harus menggunakan Database besar Yang kita sebut dengan Data Warehouse Dia tidak menggunakan Big Data Karena IRP Tidak perlu Data-data Non-Database Seperti yang kemarin Kita bahas Komen-komen Di WA Segala itu Itu aplikasi Social Media Dia gak perlu Jadi dia database Tapi database tunggal Database tunggal yang besar Itu namanya Data Warehouse Data Warehouse Ditambah dengan Data-data Bukan database Itu namanya Big Data Nah kalau ini Database-nya masing-masing Akutansi punya Sistem sendiri Software sendiri Server sendiri Mungkin server Bisa lah Barang-barangnya Tapi database-nya masing-masing Dari segi IT-nya Perawatan IT Juga repot Jadi kalau mau Mengupdate Merawat database Berkali-kali Di sini sekali Di sini Tiga kali Empat kali Kalau di sini sekali aja Backup sekali aja Ini backup berkali-kali Itu namanya Management TI Berbasis silo Sendiri-sendiri Sekarang terintegrasi Ini bedanya Sampai sini ada pertanyaan Jadi ini adalah Sistem informasi Management Management Yang terdiri dari Sub-sub-sistem Yang berjalan Sendiri-sendiri Integrasinya terbatas Itu yang Kita kenal Sampai dengan Kemaren Nah mulai Tahun Ya mulai Hari sekarang Dan seterusnya Kita harus mengenal juga Sistem informasi yang lain Namanya IRP Sistem Pertanyaan yang sering Diajukan adalah Apakah IRP Sistem cocok Untuk perusahaan kecil Sebenarnya Tidak cocok Karena untuk Membuat Terintegrasi Perlu biaya Investasi TI yang besar Milyaran Puluhan miliar Perlu Infrastruktur TI yang mahal Perusahaan kecil Tidak akan kuat Ya Jadi ini memang Bukan untuk perusahaan kecil Perusahaan menengah Dan besar Oke Di sini ada pertanyaan Dari Lafida Della Nova Lafida Della Nova Ya Pak Ya Pak Pertanyaannya Izin bertanya Pak Kan tadi Untuk IRP ini kan Harus menggunakan Internet yang cepat Ya Pak ya Nah contoh Kalau misalkan Ada perusahaan Seperti Kasus kemarin itu Kan PCL Dia punya banyak cabang Di berbagai Negara gitu Nah Misalkan cabang itu Ada di Yang negara Yang IT Infrastrukturnya itu Belum 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 Maju gitu Pak Jadi Infrastrukturnya itu Yang beda-beda Nah Gimana Strategi Buat Melakukan IRP ini Biar Berbilang sukses gitu Pak Di jalaninya Makasih Pak Ya gak bisa Kita kan tau Sampai sekarang Tingkat Kecepatan Internet Berbeda-beda Ya Anda pulang kampung aja Udah beda Nah Jadi ini gak bisa jalan Makanya IRP itu Gak mulus-mulus juga Tergantung Infrastrukturnya Sebenarnya Sebenarnya Kalau secara Teknologi Dimana Ada satelit Disitu Ada internet Sebenarnya Ya Walaupun Lafida pulang kampung Di Cimenyan Gitu ya Kecamatan Cimenyan Di kaki gunung Salak Begitu ya Tetap ada Internet Sebenarnya Karena internet itu kan Berbasis satelit Sebenarnya Yang jadi persoalan Bagaimana Anda di kaki gunung Salak Mengakses Satelit Itu jadi persoalan Selama ini kan Anda mengakses Satelit Melalui operator HP Anda itu Mengakses Ke operator Operator Telkomsel Telkomsel Menggunakan Satelit Yang dia sewa Gitu kan Nah Gitu Nah Kalau melalui operator Berarti harus Melalui tiang Tiang Yang disebut BTS Antena BTS Yang panjang Yang gede-gede itu Di lembang itu Banyak sekali Di belakang rumah saya itu Kelihatan tuh Antena BTS Melalui itu Itu punya operator Jadi dengan cara murah HP Anda itu Mengakses Ke antena Operator BTS itu BTS itu sekitar 30 km Setelah itu Baru ke satelit Dari satelit Baru dikirim kemana-mana Itu ke cara kerjanya Sebenarnya HP Anda itu Internet Di komputer Anda Maupun di HP itu sama Ya Jadi Kalau tidak ada BTS itu Tiang BTS itu Nah itu yang disebut dengan Internet lelet Gitu Dia hanya punya kemampuan 20 km Sementara Lafida Mau nelfon temennya Yang jaraknya 40 km Melewati antena tadi Tapi gak ada antena tambahannya Karena di kampung-kampung kan Orang males Masang antena yang harganya Miliaran 5M itu harganya 1 Jadi Jadi jauh jaraknya Makanya jadi pelan Lambat Apalagi yang pakai banyak Itulah sebabnya Kenapa Gak ada sinyal Segala macam Terus Gimana kalau langsung aja Ke satelit Itu lebih baik Tapi mahal Anda harus pakai HP khusus Namanya HP satelit Mahal Dan biayanya mahal Jadi satuan Nah Itulah yang dihadapi oleh Perusahaan-perusahaan Menerapkan IRP Jadi kalau dia punya cabang Kemana-mana Ke hutan-hutan Segala macam Ya dia harus pakai HP satelit Biayanya besar Gitu Terus gimana jadinya Konsep ini Ya konsep ini diterapkan Jadi perusahaan-perusahaan itu Menerapkan IRP sistem Untuk mengintegrasikan Menyatukan Perusahaan-perusahaan Yang tersebar-sebar tadi Selama berada Di kota-kota besar Atau di tempat-tempat Yang internetnya bagus Kalau enggak ya Dia pakai cara lain Enggak masuk Dia enggak masuk Ke dalam IRP sistem Gitu Terus gimana kalau Pabrik-pabrik Bukan pabrik ya Tambang-tambang Batu bara Tambang-tambang Nikol Segala macam Begitulah Itu kan biasanya di hutan-hutan Enggak ada tambang Di kota-kota Gimana komunikasi mereka Kalau mereka mengandalkan IT infrastruktur normal Macet komunikasi mereka Enggak bisa komunikasi Nah mereka menggunakan Cara lain Namanya Radio Link Betulan saya baru Ngajar itu 2 bulan yang lalu ya Jadi saya belajar Saya siap ngajar Saya belajar lagi Riset saya Jadi ada namanya Radio Telecommunication Jadi pakai gelombang radio Jadi dengan gelombang radio Antenanya enggak usah Antena yang mahal-mahal Jadi tadi BTS tadi Itu bisa dicapai Oleh gelombang radio Lebih dari 20 km Bisa 30 sampai 60 km Pakai gelombang radio Dia datang ke Antena BTS BTS langsung ngirim ke satelit Tapi kalau enggak pakai gelombang radio Si antena BTS tadi Ruang lingkupnya Hanya sekitar 20 15 km Sampai 20 km Gitu Jadi muncullah Alat baru Dia kayak Kayak HT gitu loh HT itu Kan kalau Anda lihat Panglima Andika Atau kemana-mana Suka bawa itu Nah itu kelebihannya Dia enggak menggunakan Internet operator Langsung aja Itu namanya Peer-to-peer Langsung Nah sekarang lagi dicari Teknologi yang murah Gelombang radio Jadi ada alatnya Nanti dia punya Antena sederhana Dipakai di kecamatan Di kantor camat Gitu ya Nanti Si antena ini Bisa mengirim Sinyalnya Melalui gelombang radio Melebihi Jarak normal Tadi bisa 60-40 kg Sampai ke BTS BTS langsung Jadi orang-orang di desa-desa Yang blank spot Blank spot Dark spot Namanya Nggak ada internet Sekarang bisa pakai internet Dengan cara begitu Di kecamatan Dipasang alat radio link Tadi Jadi Masyarakat yang mau pakai internet Pergi ke kantor kecamatan Nanti ada ruangannya Di situ Nah dia pakai Komputer Teknologinya Gelombang radio Padahal sebenarnya Operator seluler Tidak ada di situ Nah itulah yang dipakai Teknologi itu Oleh Kominfo Dengan menggunakan Menerapkan radio link Di setiap kecamatan Di daerah-daerah tertinggal 3T Tertinggal Terjauh Terluar Gitu Nah apakah Ini bisa dipakai Juga oleh IRP Nah itu pertanyaannya Saya belum 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 baca tuh Ada nggak IRP Menggunakan teknologi radio Telecommunication Untuk daerah-daerah Blank spot Mestinya bisa kan Karena Karena Murah ya Karena satu set Radio link itu 6 jutaan Jadi untuk Satu kecamatan 6 juta Itu murah Kominfo sedang buat itu Sekarang Tapi nggak bisa Nggak bisa Dari rumah gitu ya Jadi Anda Tinggal di kecamatan Cimenyan tadi Misalnya Ya Anda datang ke Kantor kecamatan gitu Kayak jaman-jaman Warnet Jaman dulu gitu Anda nyewa Nyewa Atau pakai gerat Itu soal tenis lah Gitu kira-kira Rafida Ya terjawab Pak Terima kasih Pak Jadi udah pasti IRP Nggak bisa jalan baik Kalau tidak ada internet Ya mungkin nanti Itu ide bagus tuh ya Pengaruh radio link Terhadap Efektivitas IRP sistem Nah itu bisa jadi Bahan riset Safa Adinda Ya Pak Terima kasih Ini pertanyaan apa Sebelumnya Kan tadi tuh Selain kendala Dari internet cepat Dalam menangkan IRP Apalagi sih Pak gitu Yang menyebabkan Apa aja Masalah yang dihadapi Kalau pas kita Nelapain IRP Terus pernah nggak sih Pak Suatu perusahaan tuh Gagal dalam nelapain IRP-nya Dalam pengimplementasian Di perusahaannya Nah kalau misalnya Kayak gitu Gagal di perusahaan tuh IRP-nya harus diubah Atau bagaimana ya Pak Ya Itu pertanyaan yang bagus tuh Banyak sekali Tantangan yang menerapkan IRP Satu tadi sudah dibahas Teknologi infrastruktur Teknologi informasinya Harus Memenisarat Kalau nggak IRP-nya nggak bisa jalan Nah saya belum melihat Apakah Radio Link Bisa dipakai disitu ya Mestinya bisa tuh Kalau dilihat dari teknologi Yang kedua IRP itu mengubah Cara bekerja orang Di perusahaan Kalau dulu Orang akutansi Kerja aja sendiri Nggak usah peduli Dengan bagian SDM Nggak usah peduli Dengan bagian Produksi Nggak usah terlalu peduli Karena integrasinya Cuma sedikit Kalau sekarang Sepenuhnya terintegrasi Nanti saya kasih contoh Ada tuh contohnya Kalau Anda mengisi Transaksi penjualan Telat Maka semua Bagian-bagian lain Termasuk bagian produksi Pun ikut telat Jadi budaya kerja Di industri-industri besar Yang menggunakan IRP sistem itu Menuntut Karyawannya Untuk bekerja Dalam tim Mindsetnya adalah Kerja saya Mempengaruhi kerja orang lain Kerja orang lain Mempengaruhi kerja saya Secara langsung Kalau dulu kan Secara nggak langsung Jadi Integrasinya dilakukan Di level Middle dan top Management Kalau sekarang Di level operasional pun Sudah berkaitan Nanti saya kasih contoh Ada contoh yang bagus Pemesanan Sepatu Sneakers Integrasi itu kuat Jadi Orang-orang SDM sekarang Kalau mau mencari Karyawan yang bekerja Di perusahaan Menerapkan IRP Yang pertama dia cari Adalah Orang yang Punya kemampuan Kerja sama tim Tentu ada syarat Administrasi ya Sarjana Akutansi Ini kan akutansi Juga dipakai Jadi ingat tuh Saya ingin mengatakan juga Ke Anda bahwa Orang-orang akutansi itu Bagian dari IRP SDM Teknik industri Nah pertama Dia sarjana akutansi D4 S1 D3 Udah agak susah Terus Kerja keras Segala macem Udah pasti lah Itu standar Nanti ada pertambahannya lain Apakah dia bisa Bekerja sama Dalam tim Atau tidak Ada testnya Nah orang SDM Akan membuat testnya Jadi kalau Ataya itu Pinter Di kampus Kumlaut Tapi cenderung Sendiri Menyendiri Egonya tinggi Itu gak akan keterima Di industri-industri Makanya Anda suka heran Kenapa kok ada orang Tinter Tapi kok susah Cari kerja Di perusahaan besar Dia mungkin keterima Di perusahaan-perusahaan kecil Yang gak pakai IRP Ya karena tadi IRP itu Mengubah Budaya kerja Nah cara Salah satu cara Untuk melihat bahwa Masih suatu Sarjana Fresh graduate ini Punya kemampuan Kerja sama tim Karena dia melihat Riwayat Aktifitasnya Dani kamu selama kuliah Ikut aktivitas apa Gak ada Bu Pak Jadi Saya cuman kuliah Tidur Ngerjain tugas Kuliah Tidur Pacaran Cuman gitu doang Maaf Dani kamu gak bisa kerja Di perusahaan kami Gitu Nah beda dengan Siapa itu Desi Saya aktif di himpunan Saya jadi ketua himpunan Ini menarik nih Yang begini-gini Justru jadi nilai tambah Berarti kalau dia aktif Di organisasi Tanpa disadari Dia sudah melatih Kemampuan Kerja sama tim Bagaimana mungkin Seorang pemimpin Di departemen Di himpunan Apalagi ketua himpunan Gak kerja sama tim Itu gak mungkin Itu nilai tambah Tapi bagi dosen Itu suka Menyebalkan Aktifis-aktifis Masih suayang Aktifis Sering bolos kuliah Gak bisa bagi waktu Jadi Udah lah Gak usah banyak-banyak ikut Nah sering kayak gitu kan Padahal di dunia kerja Itu dibutuhkan Disitu nilai tambah Saya pernah jadi pemimpin Ini-ini Nilai tambah Kenapa? Karena nanti Kalau dia menggunakan Software SAP Dalam pekerjaannya Dia harus mikirkan Bahwa pekerjaannya itu Mengakibatkan Orang lain Bekerja baik Atau jelek Demikian juga sebaliknya Itu yang paling sulit Mengubah Corporate Culture Namanya Itu faktor kedua Jadi banyak perusahaan Ingin menerapkan IAP Gagal Karena tidak mengubah Corporate Culture Nah itu Dalam perlu waktu Jangka waktu lama Ada perusahaan besar Bank Sampai mempehakkan PHK Semua karyawan Yang usianya 40 tahun ke atas Di PHK semua Tapi dikasih Pesangon yang besar Karena mereka Mau menerapkan IRP Biasanya orang-orang Yang tua-tua Itu yang sulit Beradaptasi Dengan cara Kerja baru Kalau yang muda-muda Kan masih Lembar putih Kecuali dosen-dosen Kalau dosen Walaupun udah tua Agak mudah Beradaptasi Karena dia tiap hari Belajar Dosen kan tiap hari Mau gak mau belajar Walaupun udah tua Tapi kalau pegawai-pegawai Itu umur 48 55 lah Sekarang Manager umur 55 Udah pensiun Nah jadi umur 50-an ke atas 45 ke atas Udah dipensiunkan Tinggal dihitung-hitung aja Kalau terlalu banyak Gak ada uang Pesangonnya Udah dinaikkan 50 ke atas Dipensiunkan dini Pasti semua orang Senang dipensiunkan dini Dikasih uang Uang apa namanya Pesangon yang besar Itu yang disebut dengan Golden handshaking Salaman emas Nah Biasanya orang yang udah 45 tahun Kan udah mulai jenuh Dia dengan pekerjaannya Kayak saya udah mulai jenuh Jadi dosen sebenarnya Makanya saya Suka ganti-ganti Buku saya ganti-ganti Untung saya ngajar training Itu membuat saya jadi Gak jenuh lagi Dulu saya jenuh banget Itu-itu aja Nah itu Itu kendala kedua Kendala pertama adalah Infrastructure Kendala ketiga adalah Dana Menerapkan IRP itu Besar dananya Jadi infrastruktur TI Secara umum Infrastruktur TI Yang dimiliki perusahaan juga Nah itu Jadi ya itu yang ketiga Uang yang keempat Infrastruktur lokal Gitu ya Jadi banyak juga yang gagal Terus kalau gagal gimana Ada beberapa alternatif Kalau dia gagal Bisa langsung Diberhentikan Oleh pimpinan Belum saatnya Kita gunakan IRP Sudah uangnya Angus saja Yang udah dipakai Tapi ada juga Pimpinan mengatakan Oke kalau itu gagal Kita terapkan secara Lokal saja Secara terbatas saja Sambil belajar Nanti tahun depan Kita kembangkan lagi Kembangkan lagi Jadi kayak Kayak bola salju Pelan-pelan Dikembangkan Ada juga yang begitu Tapi yang jelas Perusahaan tidak mau Uang itu hilang Begitu saja Ya Itu terjawab Sava? Terjawab Bapak Terima kasih Oke Sebelum saya jawab Pertanyaan-pertanyaan lain Saya lanjutkan dulu ya Ini kan belum selesai Oke Nah Jadi IRP sistem itu Tentu saja harus dibuat Ya Dia bukan datang dengan sendirinya Dibuat Disiapkan Gitu ya Teknologinya Didesain Gala macam lah Jadi ada tahap Nah Jadi ada tahap Namanya Metode Implementasi IRP Itu ada ilmu tersendiri lah Ya Gak saya bahas terlalu detail disini Karena ini bukan pelajaran Implementasi IRP Bukan pelajaran IRP malah Itu hanya ngisip-ngisip saja Kenapa disisipkan? Karena sistem formasi manajemen Di perusahaan menangat dan besar Sekarang Banyak yang sudah Masukkan IRP Bentuknya Nah kemudian IRP itu sendiri juga berkembang Awalnya adalah Perusahaan-perusahaan manufaktur Kerepotan di dalam Mengontrol material bahan baku Bayangin kayak IPTN Waktu saya jadi wartawan Info komputer Tahun 1988 Sampai 1990 Saya bolak-balik ke IPTN Masih jaya-jayanya IPTN Sekarangnya sudah Gak jaya lagi ya Itu kata mereka Bahan baku mereka itu Ada ratusan ribu Part Untuk buat pesawat Ratusan ribu part Jadi kalau mereka Gak pakai komputer Gak mungkin Nah komputer yang mereka pakai itu Gak bisa Microsoft Office gitu ya Pakai Excel gitu ya Ya mereka pakai software khusus Yang bisa digunakan untuk Merencanakan Bahan baku Material requirement planning Nah kemudian berkembang Disempurnakan Disempurnakan Baru kemudian dikembangkan Bukan hanya ke Material Bahan baku Tapi juga ke Proses produksinya Mencualah MRP2 Kemudian yang terakhir IRP Yang kita kenal Sekarang itu juga IRP-nya berkembang IRP generasi 1 Generasi 2 Sekarang generasi 3 Generasi 3 itu sudah Masuk ke E-commerce Supply chain management Dan sebagainya Sosial media Sekarang masuk juga Kesini Ya Nah Apa itu IRP? Itu dulu kita bahas ya Nah mungkin disini judulnya Apa itu IRP system? Ini karena bahan kuliah Agak detail Jadi agak beda dikit Saya segeranakan aja Tuh Ini sistem imporsi IRP adalah Sekumpulan Software Yang sudah jadi Yang mengintegrasikan Semua Kegiatan dalam Suatu organisasi Kedalam Satu sistem Ya Gitu kira-kira Satu sistem Tunggal Ya Dulu gak bisa Teknologinya gak mungkin Tadi kan internetnya Yang gak ada Gimana mau jadi satu sistem Dulu paling pakai Lokal ya Internet lokal Atau lokal area network Nah itu ya Itu kira-kira definisinya Nah sejarahnya adalah Otomatisasi sudah lama Sejak tahun 70an Itu pabrik-pabrik sudah mulai Mengotomatisasi sebenarnya ya Tapi Island of automation Akutansi Mengotomatisasikan sendiri Marketing sendiri Semuanya bagian diri sendiri lah Karena emang belum ada Yang mengintegrasikan ya Teknologinya belum nyampe Ya Walaupun ada Integrasinya terbatas Ya Kebanyakan gak Gitu Nah kemudian Ya Akhirnya Biaya Merawat teknologinya Atau merawat simnya Meningkat Overlap Harusnya sekali Rawat selesai Berkali-kali Karena setiap Fungsi akutansi Punya sistem sendiri Namanya Sempermasi akutansi Marketing punya sendiri Semua punya sendiri Jadi biaya Pemeliharaannya besar Kalau mau Merancang software baru Berkali-kali Gitu Ya Nah bandingkan dengan SAP Sekali aja udah Mencakup semuanya Terus apa lagi Kelemahannya Nah Akibatnya Operational excellence Yang tadi kita bahas Gak tercapai Jadi Operational Excellence Tidak achieve Gak tercapai Gitu Padahal Operational excellence Salah satu Hal Untuk meningkatkan Daya saing Kalau mau bersaingnya Kegiatan operasional Buat efisien Jadi harga yang anda jual Murah Tapi berkualitas Itu kan membuat Menang bersaing Nah Jadi Itu tidak terjadi Oke Apalagi kelemahannya Banyak lah kelemahannya Yang sistem SIM yang lama itu Yang sia Berdiri sendiri Produksi Diri sendiri Gitu Terus sekarang Masih dipakai Gak Masih Perusahaan-perusahaan Menengah ke bawah Yang gak Mampu menerapkan IRP Dia menjalan Seperti dulu Masing-masing Dengan segala kelemahan ini Dia pikir Lebih bagus ada kelemahan ini Tapi pakai komputer Mengolah kegiatannya Daripada manual Kan gitu Padahal ada yang lebih canggih lagi Nah itu Nah Mengintegrasikan Semua departemen Ini yang paling All Semua departemen Semua bagian Jadi satu Sistem Tunggal Mungkin kalau kita sekarang Single MIS Nah Satu sistem Gitu Semua bisnis proses Harus bisa diotomatisasikan Semua bisnis proses Gak boleh Kalau sekarang kan ada yang ada Ada yang gak Sekarang harus semua Nah kalau di install dengan benar Diterapkan dengan benar Tadi syarat-syarat tadi dipenuhi Yang tiga hambatan Empat hambatan tadi diatasi Pasti terjadi payback Keuntungan Penjualan meningkat Efisiensi meningkat Tadi yang disebut dengan Achieving operational excellence Meningkat Bahkan pelayanan kekonsumen Juga meningkat Jadi customer Customer intimacy Juga meningkat Begitu Ya Nah ini definisinya Jadi ERP itu Sebenarnya Adalah sistem informasi Di dalamnya Ada software-nya Software ERP itu Kalau Loudon Memberi nama Enterprise Application Tapi kalau orang-orang luar Nyebutnya ERP software Tapi ada juga Pakar yang mengatakan ERP adalah software Itu agak Sempit ya Definisinya Seperti hasian ini Contohnya Nah dia Dari software Iya Tapi bukan yang sekedar software Sistem Anda udah tau kan Apa bedanya software Dengan sistem informasi Yang jelas Software itu Modulnya banyak Nah itu Kalau di akutansi kan Modulnya hanya Akutansi aja Di mayok Mayok terdiri modul apa Penjualan Pembelian Barang Pilih utang Kas Kalau ini semua Ini anda lihat Semua Nah Tuh Semuanya tuh Nah Nah Semua yang ada di perusahaan tuh Itu bedanya Itu bedanya Jadi kalau mau bahasa sederhananya Software ERP Mirip dengan Software mayok Tapi Di luar akutansi gitu Terapa lagi Nih yang Real time Real time Satu di input Satu di input Semuanya di update Pada detik itu juga Itu konsekuensinya luar biasa kan Kalau pada detik itu juga Berarti Pimpinan-pimpinan pusat Gitu ya Di luar negeri Langsung tau apa yang terjadi Mengurangi penipuan Mengurangi Rekayasa Bahkan mengurangi korupsi Makanya pemerintah Kalau udah menerapkan ERP Mati kutu tuh Para koruptor Itu karena saya heran tuh Kenapa Sudah 8 tahun Sejak saya dulu pernah Riset Ke dirjen anggaran Baru mau 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 Sampai 8 tahun Gak jadi-jadi Jangan-jangan itu Sengaja dibuat Karena kalau ini diterapkan Gak ada lagi peluang Untuk korupsi Korupsi anggaran Maksudnya Karena semua tercatat Di ERP Korupsinya Beralih ke yang lain Korupsi izin Namanya ya Lafida jadi bupati Anggaran bersih Dari korupsi APBD Tapi Kasih surat izin Untuk pabrik-pabrik Perusahaan mau Tambang tuh Kasih izin 200 juta Saya gak mengeluarin izin Kalau kalian cuman bayar 200 juta Jadi bayarnya berapa? 1M Baru saja Nah korupsinya di situ Di luar anggaran Tapi kalau di anggaran Udah gak mungkin lagi Kalau pakai ERP Tapi itu pun Masih Belum jalan juga Nah itu dia Karena mereka tahu Akibatnya Kalau ERP dijalankan Wah itu luar biasa Jadi memang negara kita ini Kalau Presiden Jokowi Si Presiden yang baik Saya yakin Tapi orang-orang Di sekitarnya Termasuk kepala-kepala daerah Ini banyak yang tidak baik Makanya korupsi Makin meningkat Kalau saya jadi Presiden Ganjar Ini diterapkan dulu Ini Ini prioritas Terapkan dulu Di semua pemda-pemda Kantor-kantor pemerintah Udah berkurang banyak Korupsi Tinggal korupsi izin Korupsi-korupsi bentuk-bentuk lain Nah itu urusan KPK Nanti untuk melototinya Tapi ini gak diterapkan juga Kenapa tuh? Nah itu dia Permainan politik Ya Jadi ini kan Kalau undang-undang Kan harus disetujui Sama DPR Nah DPRnya juga Konon katanya Sarang juga gitu Nah Kata Mahbud FD Mahbud MD Sarang juga Nah ini gak susahnya Terus DPR itu Kalau mau jadi DPR Kan harus pakai uang Benar gak? Ada gak jabatan politik Gak pakai uang? Dinda mau jadi Anggota DPR Dari fraksi Fraksi kalang kabut Gak pakai uang Gak jadi Nah uangnya dari mana? Pinjem Sponsor perusahaan Terus Kalau pinjem harus dibayar Bayaran dari mana? Konon katanya Anis aja masih utang 50 miliar Kesan Diaga Uno Belum dibayar Bisa sekarang Waktu pilkada gubernur 50 miliar uang gede gitu Bayarnya susah Kalau gak pakai korupsi Jadi emang itu Sengaja dibuat begitu Gitu Teknologinya tersedia Nah sekarang kita butuh Orang yang berani Memberantas korupsi Bukan hanya di mulut Tapi benar-benar Itu yang pilih lah Calon presiden yang berani Kayak gitu Siapa? Nah Teknologi tersedia Real time Gak bisa lagi direkayasa Sekarang Software-software akutansi Di Pemda-Pemda itu Kalau di perusahaan Agak susah Karena perusahaan Berkepentingan Untuk tidak korupsi Karena korupsi ini merugi Itu biaya buat mereka Tapi kalau di perusahaan Korupsi bukan biaya Karena uang negara Gitu ya Jadi kalau Software-software akutansi Keuangan pemerintah itu Banyak Ini saya dengar ya Saya dengar Banyak yang direkayasa Jadi laporan keuangan Sebelum final itu Direkayasa dulu Itu namanya Window Dressing Software-nya bisa dibuat begitu Karena kalau ini gak bisa Karena di real time Kalau direkayasa Semua yang Real time berubah Begitu Anda masukkan Transasi berubah Semua Itu dirubah semua Kan gak mungkin Yang sudah diposting Dirubah semua Posting itu banyak Gak mungkin Itu kalau satu Sering banget Dalam setahun Ribuan transaksi Ribuan transaksi Berposting-posting Sekian banyak Gak mungkin Gak masuk akal Untuk dirubah Gak ada Yang bisa merubahnya Ya Oke Nah itu ya Terus apa lagi Yang penting Ini definisi yang berikutnya Adalah Integrate real time Itu kata kuncinya ya Apa lagi disini ya Kita coba bahas Satu-satu Kalimatnya Ini Single Unified database Itu kata kuncinya Ya Gitu ya Jadi database-nya tunggal Database tunggal itu Secara teknologi Gitu ya Itu memudahkan Dalam merawat Membackup Mengupdate data Jadi menghemat Biaya manajemen TI Kalau database tunggal Ya Gitu Terus mengamankannya juga Gampang Tapi kalau database Terpisah-pisah Akutansi punya database sendiri Marketing punya sendiri Berarti Pengamanannya banyak Bisa jadi Jebol Akhirnya Kalau ini cuma satu Ya Tapi akibatnya Datanya jadi banyak Iya Karena kan semua fungsi Disatukan Gak ada teknologinya Jaman dulu Untuk menampung data Demikian banyak RD saja terbatas Sekarang sudah ada Itu yang disebut dengan Data warehouse Ya Gitu Terus Nah ini dia Ini adalah Anatomy dari ERP Dari central database Semua data Dari bagian manapun Akutansi Manufaktur Semua ke sini Itulah sebabnya Terintegrasi Real time Dan Yang ketiga adalah Transparansi informasi Jadi kita tanya Apa manfaat ERP Terintegrasi Softwarenya Jadi satu transaksi Semua yang terkait Gak usah ngulang lagi Transaksi itu Nah itu terintegrasi Ya Kemudian real time Saat itu juga Dia mengupdate Semuanya Semua langsung bisa Jadi misalnya Orang di Amerika Bisa tahu Transaksi apa yang terjadi Di Citibank Di Bandung Sekarang Itu karena real time Ya Kemudian Apalagi yang ketiga tadi Apa tadi yang ketiga Real time Interintegrasi Transparansi informasi Jadi semua bagian Tentu ada passwordnya Ya Semua bagian Yang berhak Bisa melihat Data apapun Yang ada di perusahaan Untuk kepentingan Pekerjaannya Jadi orang akutansi Bisa melirik Anggaran yang dibuat Oleh orang Akut Marketing Misalnya Kalau dulu Kan harus minta Ijin ini Ijin itu Kadang-kadang Ada politik Organisasi Gak dikasih Ijin Karena Persaingan Gak ada lagi Sekarang Karena Sistem yang bekerja Orang Berperannya Gak terlalu banyak Lagi Nah Untuk menuju Kesana Biayanya besar Rata-rata Setiap perusahaan Mengeluarkan Sekitar 400 ribu Dolar Sampai 300 Juta Million Itu yang Perusahaan Kecil Gak bisa Gitu Tapi sekarang Sedang dibuat Juga sih IRP Untuk perusahaan Perusahaan Kecil Tapi Lebih sederhana Terintegrasinya Terbatas Ada juga Oke Tapi umumnya Untuk perusahaan besar Tapi Kalau dia sudah Menurutkan IRP Perusahaan itu Bisa Menghemat Annual Saving Tiap Tahun Sekitar 1,6 Juta Dolar Menghemat Perlu Waktu Dua Tahun Untuk Implementasinya Jadi itu Pekerjaan Besar Jadi Mengubah Yang paling Lama Dalam Mengubah Budaya Kerja Sampai Ada yang PHK Gitu Ya Oleh karena Itu Orang-orang SDM Harus Memilih Tenaga-tenaga Kerja Yang Kuat Dalam Kerja Sama Tim Pinter Tapi Egonya Tinggi Itu Tidak Diterima Tidak Sesuai Dengan Era IRP Sedang-sedang Aja Tidak Terlalu Pinter Tapi Dia Kerja Sama Tim Baik Itu Lebih Diterima Makanya Dunia Kerja Beda Dengan Dunia Kampus Anda Sering Lihat Kenapa Teman Saya Yang IP Tinggi Kok Susah Nyari Kerja Teman Saya Yang Lain IP Sedang-sedang Aja Bolak-balik Pindah Kerja Karena Dia Punya Kemampuan Adaptasi Dan Kerja Sama Tim Yang Baik Kalau Di Kampur Cuma Satu Masih So Yang Baik Itu Yang Cerdas Ya Kalau Di Dunia Usaha Beda Gak Bodoh Tapi Kerja Sama Tim Bagus Ya Gak Ada Juga Orang Yang Mau Punya Karyawan Bodoh Yang Gak Ada Juga Gak Usah Jenius Jenius Engku Jenius Tapi Begitu Disuruh Kerja Sulit Dia Kerja Sama Dengan Tim Sulit Dia Berbagi Sulit Dia Pokoknya Dia Mau Jalan Sendirinya Ya Gak Diterima Sulit Diterima Yang Gitu Buat Perusahaan Sendiri Jadi Orang Orang Pintar Seperti Itu Cocoknya Kerja Di Lab Jadi Dosen Nah Kalau Dosen Kerja Sendiri Saya Kerja Sendiri Saya Ngajar Anda Seorang Diri Gak Ada Yang Lain Yang Ikut Campur Jadi Dosen Jadi Peneliti Kerja Di Lab Nah Perusahaan Perlu Juga Orang Orang Di Lab Nah Itu Silahkan Ego Ego Tinggi Tapi Kalau Yang Lain Lain Harus Kerja Sama Tim Saling Mengisi Nah Apakah Deka Sudah Terbiasa Kerja Sama Tim Apa Aktivitas Deka Sehari Hari Selain Makan Tidur Ngerjain Tugas Deka Aktivitas Deka Ya Ya Itu Pak Makan Tidur Ngerjain Tugas 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 Ya Makanya Kamu Nanti Sulit Dari kerja Di Perusahaan Perusahaan Besar Kamu Keterima Kerja Juga Pusahaan Kecil Pusahaan Besar Tugas Karena Sistemnya Udah Berbeda Ya Oke Ada Juga Si Yang CRP Yang Murah Ada Juga Untuk Perusahaan Menengah Tapi Rata-rata Lebih mahal Dari Komputerisasi Pada Umumnya Oke Nih 30% Mengurangi Biaya Administrasi Biaya Administrasi Itu adalah Salah Satu Biaya Operational Yang Tadi Kita Bahas Di Judulnya Lowdown Dan Biaya Biaya Perawatan Sim Information System Cost Lebih Murah Nih Consider Operating System Ini kira-kira Contoh-contohnya Jadi Kalau menerapkan TRP Hardware Itu Sekitar 13,8% Biayanya Software Internal Professional Service Nah Biaya Untuk Orang-orang TI Yang Merawat Sim Kita Itu 45% Jadi Kalau Mereka Dibuat Satu Tunggal Memudahkan Mereka Ini akan Terasa Apa Manfaatnya Tadi Sudah Real Time Terintegrasi Transparasi Informasi Memperpendek Cycle Proses Bisnis Diperpendek Jadi Kalau Order Itu Dipercepat Proses Produksi Yang Biasanya Satu Minggu Dengan Pakai Sistem Ini Jadi Tiga Hari Diperpendek Itu Namanya Sorter Cycle Time Meningkatkan Produktivitas Ya Jadi Karyawan Itu Lebih Cepat Kerjanya Lebih Berkualitas Sehingga Mau Nggak Mau Akan Mengurangi Tenaga Kerja Ya Pasti Berkurang Tenaga Kerja Mengurangi Tenaga Kerja Itu Artinya Operational Cost Excellent Terlepas Dari Sisi Kemanusiaannya Kan Tenaga Yang Paling Banyak Meluari Dia Operational Tenaga Kerja Berkurang Karena Produktivitas Jadi Tengku Yang Tadinya Dibantu Tiga Orang Dengan Pakai IRP Dia Sendiri Jadi Kerja Bisa Di Bagian Dia Lower IT Cost Tadi Itu Manfaatnya Meningkatkan Penjualan Karena Tadi kan Lebih cepat Lebih akurat Dalam data Keputusan Akurat Pasti meningkatkan Penjualan Jadi Cash Meningkat Piutang 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 Yang Nyangkut Nyangkut Lebih awal Terdeteksi Jadi Debt Expenses Berkurang Jadi Cash Lebih meningkat Mengurangi Karyawan Jelas Kalau gitu Gimana Pak Kita Negara Berkembang Nah Itulah Satu Sebab Kenapa Mungkin Di daerah Belum Begitu Suka Menggunakan IRP Di Pemda Pemda Nanti Takut Karyawannya Berkurang Sebenarnya Bisa Dialihkan Penerimaan Ke pegawai negeri Tahun 2024 Ditiadakan Di Pemda Karena Karyawan Karyawan Yang Lama Berkurang Anggur Ya Udah Itu Aja Dipakai Bisa Dialihkan Ke Bentuk Lain Reduce Personnel Oke Nah Ini Short Cycle Time Ya Tuh 30% Meningkat Lebih Pendek Produktivitas Meningkat Sekian IT Menghemat Sekian Dan Terusnya Nah Ini yang Gak disukai Negara Berkembang Tenaga Kerja Berkurang Tenaga Kerja Yang Tidak Menguasai IT Itu Yang Berkurang Kalau Anda Orang Akutansi Menguasai IT Enggak Nah Ada pertanyaan Menarik Pak Sekarang Serba IT Saya Orang Akutansi Apakah Saya Menganggur Jawabannya Tidak Tadi Anda Lihat Ya Ya RP Itu Punya Modul Akutansi Siapa Yang Mengenangani Modul Akutansi Ya Pasti Orang Akutansi Justru Enggak Nganggur Tapi Orang Akutansi Yang Tau IT Nah Itu Yang Termasuk Direduction Diberhentikan Diganti Dengan Orang Akutansi Yang Tau IT Atau Mudah Dididik Untuk Mengerti IT Nah Itu Yang Dipakai Makanya Anda Belajar IT Lebih Dari Yang Saya Ajarkan Yang Saya Ajarkan Di Atas Rata Rata Ini Tanya Teman Anda Kalau Dia Belajar SIM Kurang Dari Yang Nggak Nyampi Seperti Yang Kita Pelajar Tapi Itu Masih Kurang Anda Ikut Kursus Lagi Kalau Anda Punya Sertifikat Software SAP Modul Akutansi Nah Itu Support Nah Ini Yang Paling Penting Juga Support Global Business Operation Jadi Perusahaan Perusahaan Global Itu Selalu Punya Kendala Untuk Mengontrol Cabang Cabang Kalau Istilah Akutansinya SPM Lemah Sistem Pengendalian Management Lemah Karena Makin Jauh Makin Lemah Pengendalian Dari Pusat Tapi Dengan Menggunakan ERP Jadi Naik Lagi Pengendalian Karena Bersifat Real Time Jadi Setiap Saat Dia Bisa Buka Pakai ERP Di Amerika Sana Dia Bisa Tahu Apa Yang Terjadi Di Kantor City Band Di Bandung Berapa Uang Kas Yang Diterima Hari Ini Berapa Uang Yang Dia Keluarkan Hari Ini Berapa Kredit Yang Dia Setujui Hari Ini Kalau Dulu Kan Nunggu Laporan Dari Kepala Cabangnya Baru Kalau Kepala Cabangnya Main-main Gimana Sama 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 Di Pemda Main-main Di Perusahaan Banyak Main-main Juga Jadi Sistem Pengendalian Menajemen Akan Lebih Baik Terus Komunikasi Antar Departemen Antar Perusahaan Dengan Konsumen Tadi Disebut Dengan Customer Information Customer Intimacy Itu Akan Lebih Baik Terus Apalagi Karena IRP Itu Pasti Menggunakan Software Software Terkenal Yang Udah Jadi SAP Jadi Semua Perawatan Perawatan SIM Sebagian Besar Dialihkan Ke Perusahaan SAP Cabang Jakarta Itu Ada Dialihkan Ke Dia Karena Itu Peranan Dari Staff Bagian Komputer Berkurang Improve Data Integrity Nah Karena Terintegrasi Datanya Terintegritas Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan Kalau Keputusan Dibuat Lebih Baik Pasti Kinerja Perusahaan Lebih Baik Pasti Penjualannya Meningkat Kalau Keputusan Baik Kinerja Baik Pasti Penjualan Meningkat Biaya Operasional Menurun Terpasti Nah Sekarang Saya jawab Pertanyaan Berikutnya Hasan Mahfudi Silahkan Oke baik Terima kasih Pak Tadi Sempat Dijelaskan Tentang Operasional Excellence Kalau Dari Kita Sendiri Sebagai Pelaku Industri Gitu Pak Dari Kita Sendiri Kita Hanya Mendepankan Operasional Excellence Atau Kita Mempertimbangkan Masalah Sosial Juga Pak Dalam Membuat Keputusan Bisnis Nah Terus Tadi Juga Dijelaskan Pak Soal Sistem ERP Yang memang Sekarang Penggunaannya Itu Udah Banyak Di Industri Industri Yang Besar Sedangkan Yang kita Pelajari Di Kampus Kan Hanya Sebagian Kecilnya Kayak Mayop Sama Akurat Yang Hanya Digunakan Tadi Di Industri Industri Menengah Sama Kecil Nah Nanti Apakah Kita Dituntut Untuk Belajar Sendiri Atau Dari Perusahaannya Sendiri Memberikan Training Gitu Oke Cukup Terima Kasih Pertanyaan Pertama Tadi Apa Sosial Aspek Sosial Gini Perusahaan Itu Kan Bagi Tugas Perusahaan Akan Berusaha Untuk Mencapai Keuntungan Sebesar Besarnya Fokus Disitu Cari Efisiensi Cari Efektivitas Cari Kreativitas Gunakan Teknologi ERP Dan Sebagainya Nah Begitu Keuntungannya Besar Udah Dapet Barulah Mereka Memikirkan Tanggungjawab Sosial Semua Perusahaan Perusahaan Besar Sekarang Pasti Memikirkan Tanggungjawab Sosial Namanya Corporate Social Responsibility CSR CSR Bahasa Inggrisnya Nah Pemerintah Juga Mewajibkan Perusahaan Perusahaan Menengah Dan Besar Harus Menyediakan Anggaran CSR Sekitar 1,5% Dari Keuntungannya Gitu Jadi Jangan Dicampur Aduk Pada saat Anda Membuat Nasi goreng Yang enak Anda berpikir Wah Nasi goreng Ini mahal Nanti Orang miskin Gak bisa Ya gak Jadi Jadi Kalau begitu Pada saat Negara Mengeluarkan Uang Begitu Banyak Pemerintah Jokowi Untuk membangun Infrastruktur Yang nama Jalan Tol Terus Anda berpikir Waduh Kasian Tukang Beca Gak bisa Lewat Jalan Tol Itu ada Anggota DPR Nanya Begitu Anggota DPR Yang agak Geblek Biar Aja Nanti Dia Nonton Video Untuk Apa Menjawab Jalan Tol Itu Tukang Beca Cukir Angkot Gak Bisa Menikmati Bukan Begitu Cara Berpikirnya Itu berpikir Komunis Sosialis Berpikirnya Adalah Cari dulu Buat aja Jalan Tol Sebaik Baiknya Akibat Dari Adanya Jalan Tol Maka Ongkos Pengiriman Barang Menjadi Murah Karena Melewati Jalan Tol Jakarta Surabaya Sekarang 8 jam Nyampe Kalau dulu 16 jam Jadi Murah Akibat Barang Murah Tukang Beca Tadi Beli Sabun Beli Indomie Jadi Murah Jadi Trip Apa namanya Click down Effect Akibatnya Itu Tidak Langsung Ngapain Pemerintah Bangun Bandara Banyak Banyak Yang naik Pesawat Juga Kelas Menengah Ke Atas Tukang Beca Juga Tidak Naik Pesawat Bukan Begitu Caranya Berpikirnya Kalau Bandara Dibuat Dengan Bagus Aliran Barang Kan Sebagian Barang Dikirim Pakai Pesawat Misalnya Ikan Hias Dikirim Dari Menadu Ke Bando Pakai Pesawat Kalau Pakai Kapal Mati Maka Citra Yang Punya Uang Cuman 50 ribu Bisa Beli Ikan Hias Dari Manado Dari Ambon Karena Dikirim Pakai Pesawat Cepat Nyampe Jadi Harganya Murah Itu Harus Ngeliatnya Secara Itu Anggota DPR Yang Enggak Ngerti Ekonomi Makanya Jangan Asal-asalan Milik Pemimpin Dia Dia Harus Ngerti Persoalan Gitu Gak Semua Ada Beberapa Saya Lihat Di TV Kok Nanyanya Begitu Jadi IRP Juga Begitu Dengan IRP Yang Mahal Perusahaan Besar Tadi Jadi Untung Besar Selama Moral Hazard Baik Dia Pasti Menerapkan Aturan Pemerintah Satu Setengah Persen Dari Keuntungannya Dia Sisihkan Untuk Program CSR Corporate Social Responsibility Nah Disitulah Dia Baru Mencari Orang Orang Miskin Dia Bangun Anti Asuhan Dia Bangun Tempat Tempat Miskin Itulah Tanggung jawab Sosialnya Sekarang Generasi-generasi Millenial Seperti Anda Tadi Pertanyaannya Siapa tadi Yang nanya Hasan Tadi ya Itu menunjukkan Itulah Mewakili Generasi Millenial Generasi Millenial Gak Nyaman Kalau Melihat Perusahaan Itu Hebat Tapi Merusak Lingkungan Gak Mau Dia Beli Produknya Nah Oleh karena Itu Sekarang Muncul Konsep Baru Saya Dua Kali Ngajar Training Ini Namanya ESG Environmental Social And Government Government Tata Kelola Bukan Government Jadi Perusahaan Itu Harus Menunjukkan Kekonsumen Bahwa kami Menjaga Lingkungan Environmental Kami Peduli Terhadap Masalah-masalah Sosial Tidak Mempekerjakan Anak-anak Terlantar Buru-buru Pabrik Kami Dikasih Gaji Yang Cukup Tidak Dieksploitasi Dan seterusnya Itu Aspek Sosial Aspek Government Governance Tata Kelola Kami Baik Tidak Korupsi Dia Tunjukkan Itu Baru Genositi Menilai Seperti Anda Mau Nanam Saham Mau Beli Saham Jadi Tanggung jawab Sosial Lebih Luas Lagi Namanya ESG Environmental Social Governance Itu Emang Sudah Kewajiban Harus Perusahaan Harus Menunjukkan Itu Tapi pada Saat Dia Memproduksi Produknya Harus Efisien Jangan Mikirin Itu Dulu Nanti Kalau Sudah Jadi Baru Dipikirin Gimana Dia Mau Menyumbang Bagaimana Citra Mau Menyumbang Orang Miskin Kalau Pendapatannya Cuma 500 Ribu Sebulan Kan Tidak Bisa Jika Pendapatannya 1 Juta Nah Dia Bisa Nyumbang Ke Orang Miskin Bisa Nyumbang Jadi Tumbuh Dulu Ya Kalau Itu Berarti Mirip-mirip Kapitalis Ya Iya Emang Kita Ada Kapitalis Punya Dulu Modal Kapital Kalau Kita Modal Kita Enggak Ada Langsung Kita Bagi Itu Namanya Ekonomi Sosialis Komunis Kan Enggak Maju Negara Komunis Sekarang Korea Selatan Satu Satunya Kuba Sudah Sudah Berubah Enggak Maju Korea Utara Korea Utara Enggak Maju Maju Sistem Ekonomi Komunis Belum Menghasilkan Sudah Dibagi Habislah Modalnya Begitu Kira-kira Jawaban Saya Yang pertama Yang kedua Tadi Apa Sistem Sistem YRP Yang digunakan Di perusahaan Besar Apakah Nanti Dari Sisi Pelamar Kerjanya Harus Bisa YRP Atau Nanti Diajarin Sama Perusahaan Kerjanya Saya Ingat Jadi Mayop Akurat Bukan Berarti Enggak Ada Gunanya Apakah Anda Semua Nanti Kalau Udah Lulus Dari Polban Pasti Kerja Di Perusahaan Besar No Belum Tentu Sebagian Kecil Yang Mampu Menembus Perusahaan Besar Karena Perusahaan Besar Itu Seleksinya Lebih Tinggi Lebih Berat Daripada Seleksi Masuk Ke Perusahaan Menengah Dan Kecil Pertama Perusahaan Besar Harus Bisa Bahasa Inggris Yang Kedua Perusahaan Besar Memilih Orang-orang Yang Semangat Kreatif Kerjasama Timnya Kuat Yang Ketiga Perusahaan Besar Pasti Memilih Yang IPK Nya 3 Sekian Dari Perguruan Tinggi Besar Saya Belum Pernah Dengar Perusahaan Besar Citibank Mau Menerima Lulusan Unkep Nilai Coba Nilai Apa Unkep Nilai Unkep Singkatan Dari Universitas Kebatinan Istilah saya Untuk Perguruan Perguruan Tinggi Yang Asal-asalan Enggak Ada Pusahaan Pusahaan Besar Pasti Menerima Mahasiswa Indonesia Dari ITB UI UGM Terlangga Pusahaan Besar Unpad Polban Mungkin Jadi Sebagian Besar Alumni Perguruan Tinggi Itu Tidak Bekerja Di Perusahaan Besar Mereka Bekerja Di Perusahaan Menengah Dan Kecil Nah Perusahaan Menengah Dan Kecil Tidak Menggunakan IRP Jadi Sistem Akutansinya Berjalan Sendiri Tunggal Maka Software Mayop Akurat Tetap Dipakai Jadi Anda ingat Software Akutansi Mayop Akurat Itu Untuk Perusahaan Menengah Dan Kecil UMKM Tetap Ada Sampai Kapanpun Perusahaan Seperti itu Kan Tidak Semua Orang Punya Modal Besar Kalau Anda Pergi ke Pasar Pengusaha-Pengusaha Juga Perusahaan Kecil Jual ikan Jual berat Perusahaan Juga Jadi tetap Dipakai Tidak 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 Semuanya Harus Ini yang saya Bicarakan Kalau kita Berada Di perusahaan Besar Gitu Hasan Terjawab Tidak Sudah Terjawab Terima kasih Pak Paulia Jasmine Tidak 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 Apa Yang Perlu Dipersiapkan Perusahaan Sebelum Menerapkan IRP Agar Nanti IRP Yang Digunakan Itu Bisa Berhasil Terima Kasih Pak Satu Menerapkan IRP Harus Bertahap Jangan Langsung Total Mengubah Sistem Sistem Yang Lama Langsung Diberhentikan Ganti Sistem Baru Orang Terkaget Karyawan Kaget Dengan Sistem Baru Akhirnya Menurun Produktivitas Kerjanya Jadi Harus Bertahap Pelan Pelan Makanya Tadi Perlu Waktu Dua Tahun Pelan Pelan Jadi Nanti Sistem Lama Tetap Berjalan Sistem Baru Pelan Pelan Yang Harus Mindset Adalah Kerjasama Tim Jadi Karyawan Harus Dipilih Yang Punya Kemampuan Kerjasama Tim Memang Semua Orang Bisa Kecuali Enggak Ada Orang Yang Kerjasamanya Individu Dia Gak Bisa Kerjasama Tim Ada Banyak Orang Seperti Itu Berharga Enggak Berharga Berguna Bagi Perusahaan Tapi Bukan Di Bagian Utama Tadi Udah Saya Bilang Dia Di Lab Di Research And Development Nah Itu Atau Dia Jangan Kerja Di Perusahaan Dia Jadi Dosen Peneliti Nah Itu Sendiri Gak Apa Tapi Kalau Anda Jadi Pemain Sepak Bola Selly Selly Menjadi Pemain Sepak Bola Bisa Seorang Diri Selly Gak Bisa Bawa Bola Sendiri Cristiano Ronaldo Sendiri Lawan Persib 11 Orang Kalah Walaupun Dia Pemain Dunia Nah Itu Contoh Sepak Bola Kerja Sama Tim Kan Anda Sering Lihat Berita Beritanya Begitu Ada Pemain Pemain Bintang Egonya Terlalu Tinggi Langsung Diganti Gak Dipakai Lagi Sama Tim Karena Dia Mengganggu Harusnya Dia Sudah Dekat Gawang Harusnya Dia Oper Ke Kiri Pasti Gol Dia Tendang Sendiri Biar Dia Dapat Akhirnya Gak Jadi Berulang Ulang Pelatihnya Marah Ganti Awalnya Dimasukkan Ke cadangan Lama-lama Dia juga Prustasi Udah Dikeluarin Jadi Sekedar Sama Tim Tapi Gak Semua Orang Bisa Begitu Itulah Sebabnya Di kampus Dibuat Himpunan Masiswa Mungkin Ini tugasnya Wadir Tiga Bagian Kemahsiswaan Untuk Men-support Masiswa Supaya Berlatih Berorganisasi Berlatih Bekerja Sama Tim Kadang-kadang Bertentangan Dengan bagian Akademik Karena terlalu Sibuk Akademiknya Turun Makanya Di dunia Ini Segala-gala Harus Seimbang Organisasi Diimpunan Jalan Tapi Belajar Jalan Seimbang Jangan berlebihan Pasti nanti Ada yang dikorbankan Begitu Kira-kira Jawabannya Itu Saratnya Jadi Kalau Kalau Terlanjur Keterima Gimana Ada caranya Di training Mereka Dilihat Di tes Psikologinya Tes Psikologi Kalau Karyawan itu Masih bisa berubah Suka Dengan Perubahan Walaupun Usianya Sudah 40 Tahun Dia tetap Bertahan Tapi Kalau Dia sudah Nggak bisa Lagi Ngikutin Perubahan Prustrasi Dia Kalau Ada Perubahan Malah Turun Kinerjanya Produktivitasnya Dipensiunkan Dini Saja Kalau Pensiun Dini Perlu Uang Pesangon Gede Perusahaan Nggak Punya Uang Gimana Pindahkan Dia Ke bagian Lain Yang Bukan Utama Ingat Ada istilah Proses Bisnis Nah Jadi Perkaryawan Seperti itu Tidak Bekerja Di Proses Bisnis Utama Dia Disupporting Saja Supporting Berarti Mau Rajin Mau Males Yang Nggak Berpengaruh Secara Langsung Buat Perusahaan Tindahin Ke situ Sampai Kapan Sampai Dia mundur Atau Dia pensiun Karena Perusahaan Ada undang Yang Nggak Bisa Mencat Orang Sembarang Gitu Jawaban Awli Terjawab Nggak Pertanyaannya Terjawab Pak Terima kasih Afidussalam Baik Pak Terima kasih Pak Atas kesempatannya Izin bertanya Pak Pertanyaannya Apa saja Faktor yang harus Dipertimbangkan Sebelum memutuskan Untuk menggunakan Sistem informasi ERP ini Lalu Pertanyaan Yang kedua Apa saja Yang Harus Kita waspadai Dalam penerapan Sistem informasi ERP ini Tadi kan udah jelasin ya Jadi dia Harus perusahaan besar Yang punya cabang Dimana-mana Nah itu dia Perusahaan besar Punya cabang Dimana-mana Itu agak repot Pimpinan Mengontrol cabang-cabangnya Kalau Nggak pakai ERP Itu Jadi kalau perusahaan besar Nggak punya cabang Ya mungkin ERP 50-50 lah Antara penting Apalagi perusahaan kecil Kayak Polban Nggak perlu ERP Karena Polban Bukan kampus besar Tapi kalau Di Amerika sana Kan banyak Kampus-kampusnya Tersebar Di berbagai Negara bagian Bahkan Di era sekarang Ada kampus Afiliasi Dulu kampus Itu boleh Dulu kampus-kampus Luar negeri Banyak beroperasi Di Indonesia Di Bandung Jakarta Nah itu Perlu pakai ERP Kalau nggak Nanti dia Nggak bisa Kontrol Tapi regulasi Dari menteri Nggak boleh Dihapus Jadi Nggak ada lagi Sekarang Kalau dulu banyak Universitas Melbourne Buka cabang Di Bandung Gimana jarak Jauh gitu Kalau nggak pakai ERP Nggak bisa Itu syaratnya Jadi perusahaan itu Sudah besar Punya cabang Di mana-mana Itu satu Terus yang kedua Kompleksitas Proses bisnisnya Rumit Kompleks Saling terkait-kait Nah Kalau proses bisnisnya Berkait-kait Antara satu Departemen Satu dengan lain Dengan erat Mutlak Dia harus gunakan ERP Tapi kalau Proses bisnisnya Cenderung homogen Aja gitu Itu nggak Nggak perlu Nggak terlalu penting ERP Jadi nggak usah khawatir Juga kalau Anda Nggak menguasai ERP Cuman kalau Anda Akuntan menguasai ERP Anda punya nilai plus Akuntan yang menguasai ERP itu Gajinya itu rata-rata Di atas 10 juta Tahun pertama Tapi kalau Anda Nggak pakai ERP Gajiannya paling 3 juta 4 juta 5 juta Itu paling gede Tahun pertama itu Ya Itu syaratnya Terlalu apa lagi tadi Pertanyaan Hafiz Lalu Pak Apa Apa saja Hal-hal yang Patut diwaspadai Dalam penerapan Sistem informasi ERP Ya itu tadi Adanya orang Karena setiap karyawan Kalau sudah pakai ERP Setiap karyawan Harus menggunakan Software bekerja Dan software-nya Terintegrasi dengan Pekerjaan orang lain Jadi waspadai Karyawan-karyawan yang Ego Ego Yang ego Yang tidak mau kerjasama teen Gitu ya Yang tidak produktif Telat mengisi data Telat mengimprove Lambat Bekerja Nah itu mempengaruhi Ke orang lain Jadi lambatnya Si A Itu mempengaruhi juga B jadi lambat C jadi lambat Semua jadi lambat Gitu ya Mungkin untuk lebih jelasnya Saya tampilkan salah satu Slide ya Sebagai Ilustrasi ya Slide kedua ya Biar lebih jelas Slide kedua Nanti ini slide-nya Saya berikan ke Anda Sudah saya berikan yang satu ya Tapi nanti yang kedua Ketiga saya berikan Nanti makin Kesana Makin jelas Dari slide-nya Kita masih ada Waktu Setengah jam lagi Lebih Nah sekarang Slide kedua Topiknya adalah modul Modul SAP Ya Modul SAP Nah ini gak usah yang gini-gini ya Karena udah banyak perubahan Apa itu modul? Modul itu adalah Kumpulan program Yang menjalankan Proses bisnis tertentu Jadi proses bisnis tertentu Nah karena proses bisnis itu banyak Di perusahaan Maka modul itu juga banyak Nah ini modul Yang ada di DRP Satu adalah yang berhubungan dengan Perencanaan produksi Berarti di fungsi Produksi ya Membuat Oke Jadi sebenarnya Sebelum membuat perencanaan produksi Orang akutansi dulu Bekerja Mencari informasi Maunya konsumen itu apa Nah kemudian mereka membuat Perencanaan marketing Nah dari perencanaan marketing itu Yang kemudian Jadi dasar untuk membuat Perencanaan produksi Karena memproduksi barang harus Sesuai dengan Yang bisa dijual Kemampuan menjual Ya jangan terlalu berlebihan Ternamanya make Kemudian Kalau sudah diproduksi Berarti harus direncanakan materialnya Bahan baku Bahan baku Tenaga kerja Nah mereka membuat Material manajemen Membeli Baru mereka membeli Bahan baku Kalau tenaga kerjanya Kurang Mereka minta ke bagian Sumber daya manusia Untuk mencarikan Tenaga kerja itu Maka terbuka Lelongan Seperti yang Anda lihat Di koran Di web Dimana-mana itu Nah setelah itu Dibuat Ya Make Buy Dan itu dia buat Nah setelah dia buat Jadi Baru dijual Yang menjual bagian lain Namanya bagian marketing Menjual Jadi marketing itu Melakukan riset pasar Mungkin disini Harusnya mulai dengan Riset pasar Dari bagian marketing Nah gitu kan Baik Ini saya perbaiki Dikit ya Baru disini Membuat produk 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 Atau kalau jasa Menyiapkan jasa Misalnya kalau Bank Atau tukang pangkas Atau apa ya Ditraining Menyiapkan jasa Seperti itu Itu kira-kira Proses di Fabrik ya Baru dijual Setelah dijual Baru Ada Akutansi Ya Baru akutansi mencatat Sebagai transaksi Akutansi Nah gitu Oke Nah Baru sumber daya manusia Menilai ya Menilai apakah Orang-orang bekerja Sudah sesuai dengan Nah itu Itu kira-kira urutannya Nah urutan-urutan itulah Kemudian Disiapkan Sarananya Ya Disiapkan Sarananya Nah ini dia ya Disiapkan Sarananya Yang Kita Sebut dengan Sumber daya manusia Disiapkan orangnya Jadi ini Menyiapkan Bekerjanya Gitu lah kira-kira Ya Jadi riset pasar dulu Baru Mengetahui apa yang mau diproduksi Disiapkan bahan baku Berikut Raga kerjanya Membuat produk Jual Baru dicatat oleh akutansi Ini di luar anggaran ya Kalau anggaran dia Urutannya agak beda lagi dikit Tapi ini Gitu Sampai sini ada pertanyaan gak nih Jelas ya Berdasarkan Berdasarkan proses bisnis Seperti itu pada umumnya Perusahaan-perusahaan Maka Disusunlah Modul Nah ini modulnya Jadi IRP sistem itu Adalah suatu sistem formasi Yang didukung oleh software utama Nah software utamanya Bermacam-macam Namanya Salah satunya Namanya SAP Nah SAP juga ada macam-macam Ada R3 Ada macam-macam lah Nah di SAP itulah dibuat modul-modulnya Ini modul-modulnya Jadi Kalau Modul itu berhubungan dengan Menjurnal Seperti general ledger Kalau di software mayop Itu namanya financial accounting Nih Yang ini Yang ini ya Nih Bedanya apa? Bedanya Dia bisa menjurnal transaksi Dari berbagai cabang perusahaan Di berbagai negara Jadi chart of account Chart of accountnya berbeda Kita kan mengenal Satu aktifa Satu kas Satu kas di tangan Nah kalau dia ditambah lagi Satu adalah Aktifa Di negara Di wilayah mana? Eropa misalnya Satu 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 Eropa Aktifa Kas Di tangan Nanti Eropa di negara mana? Misalnya Belanda Satu Satu Belanda Jadi Chart of accountnya ada wilayah Benua Negara Baru Kenapa? Karena semuanya terintegrasi Transaksi itu Jadi transaksinya nanti adalah Dibeli Atau dibayar Di Belanda sana Tapi masuk uangnya ke pusat Itu bedanya Kemudian controlling Controlling ini adalah Cost control Bagaimana menentukan harga pokok Mengontrol biaya-biaya sehari-hari Kemudian Vick Asset Mengontrol Vick Asset Penyusutan 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 Dan Menyiapkan dana penggantinya Ya Ini siapa yang mengerjakannya? Pasti orang akutansi Hampir gak mungkin orang bidang lain Kalau controlling Mungkin masih bisa dikerjakan oleh Sarjana teknik industri Karena mereka belajar akutansi biaya Tapi kalau untuk financial accounting Udah gak mungkin Pasti orang akutansi Karena ujung-ujungnya adalah Membuat laporan keuangan Jadi ini adalah menjurnal Sampai membuat laporan keuangan Ilmunya adalah ilmu akutansi keuangan Dari mulai pengantar dan seterusnya Sampai Laporan akutansi konsolidasi Laporan akutansi Cabang di Belanda Laporan akutansi wilayah Eropa Laporan akutansi keuangan di seluruhnya Jadi ada konsolidasi Gak mungkin bidang lain Jadi ada punya peluang disini Ya Cuman masalahnya Anda gak belajar software ini Makanya Anda di training lagi Tadi pertanyaan tadi Biasanya perusahaan itu Dia nyari yang udah jadi Tapi kalau yang udah jadi gak ada Sulit dicari Dia training lagi Uang yang dikeluarkan untuk training Jauh lebih kecil dari keuntungan Dari Anda Kalau bekerja disana Cost and benefit analysis Jadi biasanya gak apa-apa di training Kalau perusahaan-perusahaan besar itu Kenapa kuat dalam training Karena Biaya Training yang besar Misalnya Anda harus pergi ke Jerman sana Tiga bulan gitu Gak ada apa-apa aja Dibandingkan penghasilan mereka Puluhan juta dolar gitu Ya Tapi kalau perusahaan kecil Baru-baru Anda dikirim ke Jerman ya Kirim ke Jakarta aja Mereka mikir-mikir gitu ya Tiga bulan di Jakarta Costnya Itulah enaknya kerja di pusat besar gitu Standarnya dolar Walaupun memang orang asing dengan orang Indonesia Berbeda gajinya Tapi standarnya dolar Gak mungkin lah Sardiana Akutansi menguasai SAP Walaupun hanya financial accounting Dibayar 5 juta Gak mungkin Pasti Anda udah 2 digit itu 15 juta Beranggali Walaupun orang asing yang seperti Anda Dia dibayar 30 juta Nah jadi Ini namanya modul Jadi software ini menyiapkan modul financial accounting Modul controlling dan seterusnya Setiap modul ini ada sertifikatnya Yang menandakan orang yang menjalankan modul itu certified Jadi setiap modul itu dijalankan oleh Orang Bisa satu orang Biasanya satu orang Satu modul satu orang Karena semuanya kan serba otomatis Tapi harus sertifikat Nah orang yang punya sertifikat financial accounting SAP Gajinya itu di atas 10 juta Tahun pertama Bisa 15 juta Bandingkan kalau SAVA kerja di kantor akuntan publik Audit laporan keuangan yang bukan berbasis SAP Paling 5 juta Paling 5 juta gajinya paling tinggi Tahun pertama Gitu Kenapa lebih besar? Karena memberi produktivitas nilai tambahnya besar Buat tadi Operational excellence dan sebagainya tadi Kemudian ada bagian lain Itu bagian penjualan Nah ini Self distribution Itu juga orang-orang manajemen Atau teknik industri Nah kalau materi produksi Produksi Biasanya orang teknik industri Yang menguasai Ada quality management Nah sumber daya manusia ini Biasanya orang sarjana hukum Dengan manajemen Ya Jadi jarang sekali ada orang Yang menguasai lebih dari 2 modul Jadi anda menguasai paling modul financial controlling Udah FICO Itu udah hebat Jadi ini beda-beda Jadi kerjasama dari orang yang berbeda-beda Tapi dalam satu sistem Nah itu namanya modul Ya Nah gitu Nah software SAP tadi Ya dia menciptakan Keunggulan-keunggulan yang kita bahas tadi itu Ya Misalnya Integrasi Berarti kan dari tempat-tempat yang berbeda Diintegrasikan Berarti dia menggunakan multilingual Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Yang jelas bahasa Inggris Multicarrency Itu gampang kan Tinggal lihat kurs aja kan Best practice Jadi Si software ini dibuat Untuk mengerjakan pekerjaan di industri yang terbaik Dengan cara terbaik Ya Enterprise wide Jadi Untuk perusahaan besar Integrity tadi sudah Informasinya lebih aman Karena ditangani oleh Hanya satu ya Jadi satu database Satu sistem Orang IT lebih mudah Mengamankannya Nah Lalu kenapa SAP Banyak dipakai Tadi sudah real time sama ya Kemudian Business process orientation Jadi software ini memang Untuk bisnis ya Bukan untuk menggerakkan robot Atau apa gitu ya Tapi business process orientation Kemudian Fully integrate business process Jadi semua business process Manufaktur itu Ada disitu Ya Kemudian modular structure Jadi artinya Kalau kita Nggak mampu menerapkan semua Kita bisa mulai dari sini dulu Akutansi dulu Jadi pelan-pelan ini kayak kotak-kotak ini Pelan-pelan diisi gitu Tahun pertama kita cuma mampu beli ini Softwarenya Terus pelan-pelan Itu namanya module structure Kemudian Internasional Scalability Nah scalability ya Jadi kalau perusahaan kita Belum berkembang terlalu jauh Ya udah kita pakai ini aja dulu Nanti begitu Nambah berkembang Baru nambah 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 gitu Jadi nggak mau bazir Penghemat Backbone Future technology Ya jadi dia Menggunakan teknologi terbaru 24 jam support Jadi SAP ini adalah Yang punya cabang Di seluruh dunia Di Jakarta ada kantornya Jadi kalau ada hambatan-hambatan Kita langsung hubungin mereka Mereka datang ke Bandung Kemana Di Jakarta kantornya SAP ya Kantor SAP Terus Mana lagi ya Nah ini tampilan softwarenya Jadi kalau SAP dijalankan Kayak gini tampilannya Ya Ini menu-menu ya Seperti biasa software ada menunya Cuma menunya lebih banyak Accounting itu hanya bagian kecil Dari SAP Ya Kalau Anda kan belajar Mayop Itu accounting semua kan Ini bagian kecil Ini ada logistik Accounting Nah disini kan Accountingnya juga lebih luas tuh Ada real estate management Project system Accounting dan keuangan Lebih tepatnya Sumber daya manusia Nah ini ya Kalau kita lihat lebih detail lagi tuh Ya Nah jadi setiap modul ini Dijalankan oleh operator-operator Yang memiliki sertifikat Jadi software ini Dijalankan oleh banyak orang Nah itu Nah ini lebih detail lagi Travel ini untuk perjalanan ya GBA perjalanan Nah kemudian ada human resource Ada penggajian Nah penggajiannya sistem mana Kita punya cabang di negara-negara mana Nah itu punya Penghasilan PPH yang berbeda-beda ya Nah itu dimasukkan disini Makanya ada yang namanya IFRS Anda masih ingat gak? IFRS International Financial Report System Jadi sekarang Sistem akutansi Mengarah ke satu sistem internasional Kan sekarang Sistem akutansi Indonesia Beda dengan Australia Beda dengan Jepang Ya beda dengan Belanda Sekarang mau dibuat satu Supaya apa? Supaya software ini bisa jalan Software ini akan mudah berjalan Kalau sistemnya sama Karena mengarah ke sana Oke Nah itu dia Nah ini input Jadi kalau mau mengisi data Ada modulnya Dia sama seperti MyOp itu Ada menu-menunya Yang ada isi datanya Nah cuman SOP-nya CBSOP namanya ya Computer Based Standard Operating Procedure-nya berbeda-beda Nah itu yang anda pelajari Untung isi ini apa dulu diisi Di sini dulu diisi apa Ini kira-kira contoh Faktur ya Kalau faktur Tanggal Semua sama Bajak Pakai US Dollar Ya Biasanya gitu ya Yang hitung Payment Term 40 hari harus sudah Ya Oke Ternyata lagi di sini Nah ini bisa di print Fakturnya Ya Kemudian ini adalah Barang-barang yang mau dibeli Transaksinya Nah mirip-mirip Seperti akutansi Jadi kalau anda menguasai akutansi Dengan baik MyOp dengan baik Ini akan mudah belajar ini Ada kemiripannya Walaupun dia lebih kompleks Ya Nah ini untuk account payable Ya Untuk menerima Mau bayar Utang dagang Misalnya Seperti ini Oke Nah SAP itu dibuat Berdasarkan industri-industri tertentu Misalnya kalau bank Dia punya software SAP Khusus bank Ya Khusus Asuransi Healthcare Pendidikan tinggi Juga ada Ya Nah Kalau pendidikan tinggi Tidak punya cabang Gimana Gak apa-apa Bukan hanya cabang Pokoknya kompleks Rumit Besar Enterprise Kalau perguruan tinggi Kecil Gak usah Jadi kekompleks Kerumitan suatu perusahaan Bukan dilihat dari cabang Tapi dari kerumitannya Ubinus misalnya di Jakarta Dia udah pake SAP Khusus untuk pendidikan Jadi banyak fitur-fitur Program-program Di dalamnya Khusus untuk kegiatan pendidikan Kalau yang untuk bank Dipaksa ke pendidikan Gak cocok Ini untuk oil Gas Ya Telekomunikasi Oke Nah Ada Tempat untuk latihan Nah ini yang menarik Jadi SAP itu kan Softwarenya Di Jerman ya Jadi kalau perusahaan Membeli Software itu Bukan dipindahin Ke perusahaan Anda Gak muat Perusahaan itu Softwarenya gak muat Besar sekali Jadi Dia hanya Menginstall Yang namanya GUI Jadi Aplikasi penghubungnya Itu sebabnya perlu internet Jadi nanti Anda Menggunakan aplikasi Pake internet Baru Data Anda disimpan Di SAP Di Jerman sana Nah dia menyediakan Untuk latihan Untuk karyawan Yang mau latihan Tapi dengan studi Kasus real Nah itu namanya Server IDES Ada macam-macam Salah satunya Ada suatu grup Di internet Yang memberi Kursus latihan IDES Latihan SAP Simulasi Dengan biaya 6 bulan itu Sekitar 600 ribuan Ya Terjangkau itu Kalau Anda mau ikut Itu latihan Dia ditahu Software ini Ya Jadi Anda Seolah-olah Anda Bagian dari perusahaannya SAP di Jerman Sebagai akuntan Di sana Tapi data-data Anda Data-data simulasi Sebenarnya Ya Nah itu menarik Kalau Anda mau ikut itu Nanti saya bisa cari Informasinya lebih detail Ada yang ngajarin Yang ngajarinnya adalah Orang Indonesia Yang tinggal di Amerika Nah dulu saya pernah ikut Itu 2 bulan 4 bulan Gak salah Ya Jadi di install IDES nya Jadi server IDES itu adalah Server untuk latihan Latihan Belajar menggunakan Software SAP Khusus SAP ya Karena sebenarnya Softwarenya bukan SAP aja sih Yang namanya IRP itu Ada GD Edward Ada Oracle Segala macem Oracle juga punya IRP nya Nah Kalau kita menggunakan SAP Kita menginstall yang namanya SAP GUI Untuk yang sebenarnya Bukan hanya latihan Saja ya Jadi di komputer kita Gak ada Software SAP Secara lengkap Yang ada hanya GUI Graphical User Interface Lalu Anda login Di komputer Anda Maka Anda terhubung Ke servernya di Jerman sana Jadi kalau Anda Mau pakai software itu Artinya Anda menyewa Server mereka Di sana Semacam cloud Begitu Nanti dikasih Kode-kode Password dan sebagainya Anda masuk login Kayak gini kan Anda login Kalau Anda sudah punya SAP nya Kayak gini Di komputer Anda Ada kayak gini Nah Anda SAP logon Logon istilahnya Terus Anda isi Maka Anda masuk Kesini Nah itu hanya Untuk Anda aja Jadi Perusahaan lain Lain lagi Mereka punya Jutaan perusahaan Ribuan Itu beda-beda Ada yang Ada adminnya Masing-masing Nah gini logonnya Anda isi Username Password Bahasanya apa Kalau Anda Bahasa Indonesia Nggak ada ya Yang ada Bahasa Inggris Bahasa Cina Jepang Rancis Sepanyol Indonesia belum ada Jadi bahasa Inggrisnya Anda terdaftar sebagai Klein nomor berapa Anda bayar Riuran Kesana Jadi SAP itu bukan dibeli Sebenarnya Disewa Itu timbul pertanyaan Apakah data-data kita Bisa dipercaya Di sana Itu mirip cloud Dia menggunakan cloud Sekarang Mereka Jadi yang di Yang di install Adalah interface SAP nya Di komputer Karena nggak muat Kalau semuanya Nah gitu Kira-kira ya Kenapa Karena dia menggunakan Three tier namanya Masih ingat nggak tier itu Kalau Anda Punya laptop Di laptop Anda Di install Mayop Itu berarti Nggak ada tier Nol tier itu Tapi kalau Anda Gunakan laptop Lalu Anda berhubungan Ke internet Itu tier 1 Lapis pertama Nanti di internet Dihubungi ke software SAP di Jerman Itu lapis kedua Nanti SAP di Jerman Mengubungi ke Aplikasi-aplikasinya Yang tadi itu Financial dan sebagainya Itu tier ketiga Baru kemudian Ada database nya Lagi berbeda Berbeda lokasi Nah itu tier keempat Kayak besar-besar Kayak gitu Karena nggak mungkin Software yang besar Atau besar Di install di laptop Anda nggak akan muat Jadi dia buat Sistem tier Namanya ya Nah seperti itu Oke Nah Nah SAP itu Ada Expert nya Nah itu yang Expert nya itu ya Yang di Jakarta lah Gitu ya Jadi kalau ada apa-apa Anda hubungin mereka Kalau Anda beli Kan Anda diberi jaminan Namanya After sale service Lalu Anda sebagai pemakai Ada juga perusahaan Yang punya expert juga Programming Abag programming Namanya ya Jadi kalau dia mau Melakukan Perubahan-perubahan Nggak usah ke Jakarta Dia ubah sendiri aja Ke Jakarta Kalau kan biaya lagi Kalau yang besar-besar aja Nah jadi Ada SAP Nah Anda sebagai akuntan SAP user Itu pun hanya user Yang berhubungan dengan Modul akuntansi saja Nah begini nih Ya Jadi Anda adalah Functional Namanya Pemakai Berdasarkan fungsi Tertentu Itu pun hanya Financial dan controlling Ini wilayah Anda Yang saya kasih merah Ini ya Wilayah Anda Nah Yang lain ini Wilayah jurusan lain Anda nggak bisa kerja Di bagian ini Oke Nah gitu Nah ini adalah Ahlinya Jadi ada technicalnya juga Ya Kalau penerbangan besar Dia punya technical Dulu anak Azaitun Ada dua orang Lulus Abab Programming Saya yang perkenalkan Itu ke mereka Akhirnya mereka Selesai Mereka kan guru-guru ya Mereka terus keluar Kerja di Jakarta Di perusahaan IT Mereka Kursus Terus ngambil sertifikat Abab Programming Udah makmur dia sekarang Gajinya udah 20 jutaan Anak pesantren Masa anak Polban kalah Pesantren kan Waktunya lebih banyak Ngaji Mempelajari Islam Quran Adif Tapi mereka Jernyus Jadi mereka Sebelajar juga Ya Nah jadi Fungsional Jadi kalau Anda Mau menggunakan SAP Anda berada Di area Fungsional Ya Nggak terlalu Teknis Sebenarnya Ya Jangan Nama-nama Nggak terlalu Teknis Itu yang mungkin Nggak pernah diajarkan Mungkin di Sia Buku-buku Sia Terbaru Ada tentang SAP Akutansi Nah ini karirnya Awalnya Anda sebagai ERP user aja Tadi Mengerjakan modul Nanti kalau Anda udah mahir Anda sebagai Konsultan Dari SAP Akutansi Trainer Atau konsultan Terus sampai Kesana Ya Nah Ada pertanyaan disini Sebelum saya lanjut Ke slide Berikutnya Kita masih ada Waktu 20 menit lagi ya Ada yang mau bertanya? Oke Ada satu lagi Sedikit lagi Saya tambahin Yang slide ketiga Poin-poin penting Nanti Anda pelajari Sendiri Kalau ada yang Nggak ngerti Anda boleh diskusi Di Group Nah terakhir Ada satu gambar Yang mau saya jelaskan Tentang SAP Ada satu slide Aja sebenarnya Nah ini ya Anda Nggak usah mahir banget Tentang IRP Sekarang ini Sekedar tahu aja dulu Arsitektur Ini pertemuan Ke 14B Nah gitu ya Ini udah-udah Anda tahu Terus kita bahas ya Nah ini yang saya mau jelaskan Ini akan keluar Di UAS Jangan khawatir ya Ini akan keluar Di UAS Karena ini Inti dari semuanya Ada disini Pelajari baik-baik Ini Ya Apa arti diagram ini Nah Ini saya kasih contoh ya Bagaimana software SAP Atau bagaimana IRP sistem bekerja Satu Ada pesan Ya Untuk Seribu Sepatu warna merah Dari Retailer di Brazil Jadi ini perusahaan ini Punya cabang Di Brazil Tokonya di Brazil Fabriknya Ada di Taiwan Ada di mana-mana lah Gitu ya Kemudian kantor pusatnya Di Eropa Nah Ada kan kayak gitu Ya Ada banyak pertimbangan Kenapa dia buka toko Di Brazil Karena di Brazil Banyak orang Seneng beli sepatu Sneaker Kenapa pabriknya Di Taiwan Di Cina Di Indonesia Karena harga buru Pabriknya murah Bahan bakunya banyak Untuk karet-karet Kan Sneaker dari karet Banyak alasan lah itu Tapi akhirnya Mereka jadi terpisah-pisah Perusahaannya Gimana supaya jadi satu Maksudnya satu sistem itu gimana Order A sales representative Tenaga penjual Mendapat order Untuk menjual Seribu sepatu merah Dari tokonya Di Brazil Dari laptop Si tenaga penjual Tadi Orang marketing Tadi Dia menjalankan Software R3 R3 itu adalah Salah satu jenis Software SAP Menjalankan ERP system Dia membuka Sales module Ya Lalu dia kembali Ke kantor pusat Jadi dia datangin Perusahaan-perusahaan Dapat order Dia kembali ke kantor pusat Dia jalankan Sebenarnya bisa juga Tanpa kantor pusat Karena ada internet Di headquarter Lalu dia ngecek We check the price Dia ngecek harga Apakah harga yang ditawarkan Sesuai dengan harga yang Diinginkan oleh Toko di Brazil Diskonnya ada Kalau sekian Karena ada diskon-diskon ya Kalau beli sekian Dan seterusnya Kemudian credit history Jadi toko di Brazil Boleh beli kredit Kalau jumlahnya banyak Tapi dilihat dulu Credit history Jangan-jangan dia pernah nunggak Ternyata besi Clean Nah Secara serentak Begitu dia bilang Oke Ordernya diterima Pada saat itu juga Simultaneously Software tersebut Mengupdate Nah jadi data order Di modul sales Langsung mengupdate Datanya di inventory management Ya Jadi langsung softwarenya Mengecek Melalui modul inventory Stock situation Ya Apakah ada stock Seribu cepatu Nah Terus dia Notifies Kemudian Si modul ini Memberitahu Ke komputernya Si sales Bahwa Separuh dari order Ada Tapi separuh lagi Harus Dibuat Separuh ada di gudang Di Brazil Karena dia punya gudang Jadi pembelinya Perusahaan di Brazil Gudangnya juga ada di Brazil gitu ya Nah separuh ada Separuh lagi harus dibuat Nah Jadi dia Minta keputusannya Si penjual ini Komunikasi dengan Pemesan Apakah Mau nunggu Separuh lagi Kalau mau Kita bisa buat Selama lima hari Ya Oke Kata si sales order Gak apa-apa Lima ratusnya Dibuat Nah lima hari Nah pabrik yang membuatnya Ada di Taiwan Jadi gudang Sepatunya Ada di beberapa negara Salah satu ini di Brazil Pabriknya di Taiwan Ya Nah kemudian yang ketiga Modul production planning Karena membuat Maka modul production planning Langsung bekerja Membuat schedule Selama lima hari Hari pertama Ngapain Ngapain Gitu ya Biasanya gitu ya Nah untuk Membuat Sepatu merah di Taiwan Jadi pabrik di Taiwan Langsung buat Yang tadi production planning Tadi Tadi udah saya bahas tadi Otomatis Itu namanya integrasi Otomatis Gak usah di input-input data lagi Langsung dia bekerja Tentu setiap Modul ini Ada operatornya Yang menjalankan Bahkan ada atasannya Untuk memutuskannya Nah Sementara Sementara pabrik Buat Perencanaan Pada saat yang sama Meanwhile Manager Gudang Di Brazil Nah ini ada Gudang di Taiwan Gudang di Brazil Itu memberitahu Bahwa 500 Yang sudah jadi Segera dikirim Jadi 500 Segera dibuat 500 Segera dikirim Nah Pemberitahuan itu Di print Dalam bahasa Portugis Nah rupanya Ini order nomor Satu Ini di negara Portugis Sorry Jadi Si sales ini Orang Portugis Dia bekerja di Portugis Menjual sepatu Sneaker Pakai SAP Jadi ini Ordernya di Portugis Barangnya di Brazil Dikirim ke Portugis 500 lagi Dibuat di Taiwan Yang keempat Sumber daya manusia Langsung bekerja Untuk mengidentifikasi Apakah karyawannya cukup Untuk mengerjakan 500 Sepatu pada tanggal tersebut Bisa saja cukup Tapi kepake gitu Untuk pekerjaan yang lain Itu jadi dia lihat Ternyata kurang Sortis Ya kurang Maka dia minta Personal manager Untuk mencari Karyawan 10 orang atau 50 orang lagi Keluarlah Pengumuman di koran Di TV Di website Segala macam Untuk mencari tenaga kerja Part time 5 hari Saat itu juga Kemudian yang kelima Material management Model management Langsung Melihat Kesejahteraan Bahan baku Misalnya Karet Kanvas Ya Nah begitu Tidak cukup Untuk membuat 500 sepatu Langsung otomatis Si modul ini Modul ini bagian dari SAP semua ya Memesan Ke suppliernya Secara elektronik For just in time delivery Just in time itu artinya Kita tidak punya Stock pada saat Di order Baru kita pesan Sesuai dengan order Itu menghemat Biaya Merawat Gudang Stock Dan juga Menghemat Uang Tunai Langsung Just in time Yang ke enam Customer Restorative Management Customer Relations Management And order Tracking Feature Permit The customer To lock Nah Kemudian CRM Modul CRM Langsung berkomunikasi Dengan Pemesan dari Portugis Tadi Status Pesanannya Seperti apa 500 sudah dikirim Sedang dalam perjalanan 500 sedang dibuat Sudah sampai tahap mana Pengiriman Sudah sampai tahap mana Pembuatan Itu semuanya Online Real time Segera mereka bisa lihat Dalam waktu Menit Menit Hanya beda-beda Beberapa menit Melalui internet Makanya internetnya Sangat penting Oke Nah Kemudian yang ketujuh OLab Facility Nah ini adalah bagian dari SAP juga Uses historical data From Is machine warehouse Nah kemudian OLab Itu Aplikasi lain sebenarnya Langsung menggunakan Data-data yang ada Tadi Berdasarkan data-data Yang sebelumnya Untuk menganalisa Penjualan Untuk pimpinan Ya Jadi pimpinan Saya menganalisa Ada peningkatan Penjualan Dan seterusnya Ya Bahwa penjualan ini Menguntungkan Sepatu ini Ada lagi Tambahan penjualan ini Untuk level Management Nah beginilah Yang disebut dengan Integrated Terbayang gak Integrated Satu transaksi Saja di input Yang lainnya Gak usah input Lagi Menggunakan Data input Yang sama Tadi Di bagiannya Masing-masing Itu namanya Terintegrasi Nah Kemudian Real time Hanya beda-beda Dalam menit-menit Walaupun Dia berpisah Negara Kenapa Karena internet Sekarang Sebenarnya Sudah Sangat Bagus Kalau ada Daerah yang Sebenarnya Lelet Itu karena Kelalaian Saja Kenapa Infrastruktur Internetnya Gak diperbaiki Kalau negara-negara Maju Di Eropa Amerika Semua Merata Kesemuanya Kita juga Sedang memperbaiki Itu melalui Cominfo Sebenarnya Tapi masih Dalam proses Juga Daerah-daerah Sekarang Mau dibuat Hampir sama Nah inilah Yang disebut dengan IRB Beda dengan Jaman dulu Kalau jaman dulu Ordernya di Di Protugis Dua hari Tiga hari Kemudian Baru nyampe Ke softwarenya Di Brazil Di Brazil Birokrasi lagi Baru nyampe ke Taiwan Seminggu Baru beres Urusan Order Belum Urusan Produksi 15 hari Dua minggu Baru beres Belum Ngirim Tiga minggu Baru beres Kalau sekarang Serem tak Semuanya Siapa yang Bertanya Silahkan Ini Pasti Saya keluarkan Sebagai Salah satu Soal Karena ini Inti dari Cara kerja Software IRB Ada yang bertanya Masih ada Waktu 5 menit lagi Kalau mau bertanya Kalau gak ada Saya yang bertanya Asifia Sifah Sifah mana Asifah mana Asifah Izin Kenapa Izin Masih di Kampung Alpiola Mana Alpiola Mana Hadir Pak Coba Jawab Dimana Bentuk Integrasi Dari Sistem Ini Dari Gambar Ini Dimana Kelihatan Integrasinya Ada Integrasi Enggak Disini Dari Diagram Ini Ada Pak Dimana Dimana Integrasinya Ada Tapi dimana Ini ada Ada 7 Proses Harus Dilakukan Untuk Menuhi Order Sepatu Merah Dimana Integrasinya Bingung Berarti Kamu gak Merhatiin Ayur H Sama Pertanyaannya Integrasinya Dimana Mana Ayur H Ada Gak Ada Berarti Ayur Tidak Mengerti Istilah Integrasi Ya Sudah Kalau Begitu Udah Gak Ngerti Nah Gimana Dari Dari Penerimaan Order Warehouse Sampai Produk Keluar Yang Tadi Sempat Nyimak Yaitu Yang Real Time Itu Pak Yang Saya Tanya Integrasinya Dimana Apa Si Integrasi Itu Apa Ini Masuk Integrasi Suatu Kegiatan Yang Dilakukan Langsung Mempengaruhi Bagian Lain Itu Namanya Integrasi Suatu Kegiatan Yang Mempengaruhi Kegiatan Di Bagian Lain Itu Namanya Integrasi Ini Kan Mempengaruhi Semua Nah Kalau Real Time Saat Itu Juga Mempengaruhinya Tapi Kalau Nggak Real Time Besoknya Baru Mempengaruhi Jadi Integrasi Itu Nggak Selalu Real Time Pelajaran Saya Mempengaruhi Pelajaran Lain Tapi Semester Depan Itu Integrasi Namanya Pelajaran Akutansi Mempengaruhi Pelajaran Saya Itu Integrasi Tapi Kan Nggak Saat Itu Juga Jadi Bedanya Pengertian Integrasi Dan Real Time Ya Ayur Haya Kamu Kayaknya Kurang Paham Begitu Jelasnya Materinya Dhani Coba Dimana Integrasinya Dhani Dari Proses Ordernya Apa Gimana Coba Kamu Jelaskan Pake Bahasa Kamu Jadi Dari Perusahaan Sendiri Menerima Order Dari Pelanggan Nah Yang Dari Order Pelanggan Itu Diteruskan Kepada Bagian Yang Di Produksinya Gitu Bagian Mempengaruhi Kepada Bagian Yang Menerima Produk Itu Langsung Diteruskan Kepada Pelanggan Yang Masang Jadi Ada Kaitan Antara Satu Bagian Dengan Dengan Bagian Lain Bagian Lain Dari Integrasi Oke Nah Apakah Ini Real Time Atau Tidak Integrasinya Nah Itu Pertanyaan Berikutnya Real Real Time Atau Tidak Sekarang Saya Nanya Ke Deka Real Time Atau Tidak Deka Real Time Pas Langsung Diketahui Kita Langsung Meng-update Berapa Yang Harus Dibutuhin Barang-barangnya Terus Berapa Yang Kurangnya Juga Jadi Langsung Diproduksi Ya Ya Sifatnya Real Time Karena Ukuran Real Time Kalau Terjadinya Dalam Ukuran Menit Tidak Mungkin Detik Karena Ada Jarak Juga Nah Kalau Dalam Menit Menit Nah Itu Namanya Real Time Nah Itulah Yang Mau Saya Jelaskan Itu Tergambar Dalam Gambar Bagus Kalian Saya Lupa Nemuinya Dimana Gambar Ini Gak Melanggar Hak Cipta Saya Lupa Jadi Saya Nggak Sebut Nenguinya Dimana Real Time Jadi Pada Saat Order Langsung Dua Dua Tiga Semuanya Kecuali Nomor Tujuh Nomor Tujuh Belum Jadi Dua Tiga Empat Lima Enam Langsung Terpengaruh Oleh Data Itu Mengupdate Langsung Coba Kalau Nggak Pakai Real Tangan Terjadi Terintegrasi Tapi Tidak Real Tangan Sudah Saya Katakan Tiga Minggu Baru Sampai Bukan Lima Hari Karena Prosedur Administrasi Sudah Berhari Setujui Dulu Disepakati Dulu Dengar Macam Kalau Ini Semua Semua Operator Walaupun Ada Boss Dia Tinggal Nunjukkan Boss Ini Ada Order Oke Setuju Klik Oke Nah Itulah Yang Namanya ERP System Atau SAP Atau Kalau Istilah Loaddown Itu adalah Enterprise Application Itulah Sebabnya Jadi Terjadi Kenaikan Biaya Operasional Jadi Murah Sekali Jadi Waktu Tunggu Order Cycle Jadi Pendek Lima Hari Plus Satu Hari Dari Tiga Minggu Itu kan Meningkatkan Penjualan Pelayanan Memang Memproduksi Sepatunya ERP Tidak Ikut Ikut Jadi ERP kan Dikatakan Di awal ERP Itu membantu Dalam Proses Bisnis Ya Dalam Proses Bisnis Bukan Dalam Produksi Sepatunya Produksi Sepatunya ERP Tidak Ikut Itu Mesin Produksi Kalau Jelek Jelek Aja Tapi Mempercepat Birokrasinya Komunikasinya Keputusannya Nah Itulah SIM Jadi SIM Tidak Secara Langsung Meningkatkan Kualitas Produk Tapi Kalau Yang Lain-lainnya Dibuat Cepat Real Time Akurat Otomatis Produk Yang dibuat Tadi Akan Memuaskan Konsumen Jadi Pendek Ordernya Jadi Pendek Waktunya Waktu Tunggunya Akurat Jadi Tidak ada Pekerjaan Ulang Reworking Itu Pemborosan Jadi Tidak ada Pekerjaan Ulang Tapi Kalau ERP Bagus Mesin Produksinya Jelek Ya Jelek Juga Katakala Produk Sepatu Red Sneakernya Tidak Berkualitas Tidak Berkualitas Itu Keterbatasan Dari SIM SIM Itu Tidak Mengubah Proses Produksi Tapi Membantu Anda Tidak ada hubungan Bagaimana Cara Buat Sepatu Itu Bukan Tugas Anda Itu Tugasnya Orang-orang Teknik Industri Bahkan Mungkin Jurusan Sepatu Kalau Buat Baju Tekstil Diurusan Tekstil Tapi Kalau Mereka Bagus Semua Ini Tidak Bagus Sama Aja Keputusan Jadi Salah Contohnya Mesen Seribu Kebacanya Sepuluh Ribu Kan Jadi Salah Terpaksa Buat Sepatu Sepuluh Berlebihan Rugi Itulah Informasi Jadi Tidak Bermanfaat Langsung Tapi Sangat Strategis Oke Saya kira Sampai Disini Pertemuan Hari Ini Sampai Ketemu Besok Besok Kita bahas Topik Berikutnya Dari Bukunya Lodon Oke Selamat Lebaran Semua Lanjutkan Kuliah Yang lain Sambil Bersilaturahmi Oke Sampai Ketemu Lagi Besok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih